Keyboard Immortal Season 3, ide inovatif Tidak, bukan itu, Ji Xiaosi dengan cepat mengalihkan pandangannya Aku tidak berpikir kamu secantik itu Dia terlalu malu untuk melihatnya dengan benar sebelumnya di dalam air Jadi baru sekarang dia akhirnya bisa melihat sekilas penampilannya Memang, kembali ke kampung halaman Keluarga dan teman-teman saya cenderung memanggil saya Daniel Wu dari Sanlitun Zuan sangat senang diakui oleh kecantikannya Ketika dia mendengar Cheng Shuping menyebutkan bahwa Nona pertama dari Kelancu Telah membawanya masuk sebagai istrinya karena penampilannya Dia berpikir bahwa itu hanya mengjilat Namun, sekarang dia melihatnya lagi Sepertinya penampilannya memang dianggap luar biasa di dunia ini Siapa Daniel Wu? Ji Xiaosi bertanya dengan bingung Ah, dia salah satu pria paling tampan di kampung halaman saya Jawab Zuan saat dia mulai mengenang dunia lain Dia merindukan ponsel dan internetnya Dan kebosanan karena tidak ada pekerjaan benar-benar memarahinya Oh, wajah Ji Xiaosi sedikit memerah Tiba-tiba, dia berkata Kamu bukan orang baik Petik 2 Ah, mengapa demikian? Zuan tercengang Sementara wanita muda itu sedikit naif Tidak ada keraguan bahwa dia lebih kuat darinya dalam hal kekuatan Jika dia berbalik melawannya sekarang Itu akan menimbulkan sedikit masalah baginya Anda mengatakan bahwa Serigala Asrib mengejar Anda Dan pada saat itu Anda jatuh ke dalam air Namun, ketika saya melihat-lihat area tersebut Tidak ada jejak Serigala Asrib di sekitarnya Terlebih lagi pakaian Anda terlipat rapi di tepi pantai Yang menunjukkan bahwa Anda masuk ke dalam air dengan santai Situasinya benar-benar berbeda dari bagaimana Anda menggambarkannya Kata Ji Xiaosi sambil menunjuk ke tanda di tanah Dia naif, tapi dia bukan orang bodoh Zuan tertawa karena malu Namun, waktu yang mereka habiskan untuk mengobrol dengan satu sama lain Sebelumnya telah memberinya pemahaman yang baik tentang kepribadiannya Jadi dia dengan cepat menjelaskan Bukannya aku ingin berbohong kepadamu Tapi aku takut kamu akan salah paham Terutama mengingat situasinya kemudian Itulah mengapa saya memutarbalikkan alasan itu Namun, memang benar bahwa saya kehilangan kesadaran Dan akhirnya tersapu di sana Saya yakinkan Anda bahwa saya tidak berbohong tentang itu Begitukah Ji Xiaosi memeriksanya dengan curiga dari ujung kepala sampai ujung kaki Kamu tampaknya dalam kondisi sempurna Anda tidak tampak sakit bagi saya Ulurkan tanganmu Apa? Zuan agak bingung, tetapi wanita muda itu memiliki watak yang membuat siapapun sulit menolak permintaannya Dia tanpa sadar mematuhinya dan mengulurkan tangannya Tiga jari sedingin es jatuh di denyut nadinya Dan pada saat itu, Ji Xiaosi sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda Suasananya yang lembut dan lembut tiba-tiba berubah parah dan tidak bisa diganggu-gugat Bahkan kotak obrolan seperti Zuan mendapati dirinya tidak berani mengatakan apapun Karena takut mengganggunya Saya melihat, memang ada masalah dengan Sea of Impulse Anda Ji Xiaosi menarik jari-jarinya saat dia berkata Kewaspadaannya terhadapnya sedikit berkurang Dan itu digantikan dengan rasa kasihan Saya khawatir saya tidak dapat memperlakukan Anda karena keterampilan saya yang kurang Namun, Anda tak perlu khawatir Ayah saya harus bisa melakukannya Petik 2 Melihat wanita muda itu menatap bagian bawah tubuhnya dengan ekspresi simpati Zuan merasakan air mata membasahi matanya Pria mana yang mau menunjukkan sisi lemahnya kepada seorang wanita Dia masih berpikir untuk menggodanya sedikit Tapi sekarang masalahnya sudah benar-benar diketahui olehnya Betapa memalukan Zuan merasa sangat menyesal Dia seharusnya tidak memberikan lengannya padanya dengan patuh Tapi sekali lagi, bagaimana dia bisa tahu bahwa wanita muda ini sebenarnya adalah dokter yang cakep Tunggu sebentar, namanya Ji, dan dia ahli di bidang kedokteran juga Tidak mungkin itu kebetulan, bukan? Zuan mencoba bertanya, bolehkah saya bertanya siapa ayahmu? Ji Xiaosi menjawab dengan senyum manis, ayahku adalah Ji Deng Tu Dia memiliki cukup ketenaran di kota Brightmoon, jadi anda mungkin pernah mendengar tentang dia Dia awalnya dilindungi dari dia, tetapi setelah mengetahui penyakitnya, dia menyingkirkan kewaspadaannya Dia percaya bahwa insiden mengintip sebelumnya memang kebetulan yang tidak disengaja Ah, Tabib Surgawiji, saya telah mendengar tentang dia, jawab Zuan Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya bahwa alasan dibalik perjalanannya ke sini adalah karena tugas yang diberikan oleh Tabib Surgawiji Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu Aku akan membawamu pulang untuk bertemu ayahku Dia harus punya cara untuk mengobati penyakit anda Melihat raut wajah Zuan yang sedikit keluar, Ji Xiaosi berpikir bahwa dia mengkhawatirkan penyakitnya, jadi dia dengan cepat menghiburnya Tapi saya masih perlu mengumpulkan Goubaos Zuan sedikit skeptis dengan tawaran bantuan Ji Xiaosi Dia telah melihat betapa Tabib Surgawiji sangat mencintai uangnya, dan dia telah meletakkan putrinya tanpa ragu di depan umum juga Sulit dipercaya bahwa orang seperti itu akan membantunya jika dia tidak menyelesaikan tugasnya Mendengar kata-kata Zuan, Ji Xiaosi sedikit ragu-ragu sebelum berkata, tapi dengan kekuatanmu, aku takut Artinya sangat jelas, bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi kekuatanmu memang sampah Zuan terkekeh menanggapi, aku memang merasa sedikit bermasalah dengan masalah ini, tapi aku menemukan jalan keluar setelah bertemu denganmu Petik 2 Setelah bertemu dengan saya, Ji Xiaosi tampaknya juga kecewa, tapi aku hanya di peringkat ketiga Jika aku menggunakan kotoran naga, serigala asrib itu hanya akan menjauh sejauh mungkin Sedangkan untuk obat penenang, saya sudah menggunakan semuanya untuk menangani badak gila mata merah Petik 2 Zu sebuah merasa bahwa itu adalah sebuah keajaiban bahwa wanita muda ini bisa hidup sampai hari ini Dia benar-benar memberikan semua kartu trufnya kepada orang asing tanpa ragu-ragu Apakah dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa dia bisa menjadi orang jahat Tapi memikirkan lebih dalam, itu bisa jadi karena dia tahu penderitaan yang dideritanya sehingga dia bisa lengah terhadapnya Jangan khawatir, aku tidak butuh bantuanmu Aku bisa menyelesaikan ini sendiri, jawab Zuan dengan senyum rahasia Anda tadi menyebutkan bahwa badak gila mata merah adalah pendendam Memang, jawab Ji Xiaosi dengan anggukan Saat itulah matanya membelalak menyadari Kau berniat menggunakan badak gila mata merah untuk menghadapi serigala asrib itu Meskipun badak gila mata merah memiliki kulit yang tebal, kecepatannya jauh dari tandingan serigala asrib tersebut Akan sulit untuk membunuh mereka Selain itu, pemimpin serigala asrib tampaknya sudah mencapai peringkat ketiga Dalam pertarungan nyata, saya khawatir badak gila mata merah tidak akan cocok untuk mereka Petik 2 Saya punya ide dalam pikiran Zuan menjawab dengan senyum misterius saat dia mulai berjalan ke hilir Ji Xiaosi yang bingung dengan cepat mengikutinya juga Mereka berdua kembali ke pantai dan melihat bahwa badak gila mata merah sudah mulai bangun dari tidurnya Sekuat obat penenang Ji Xiaosi, jumlahnya tidak cukup untuk melumpuhkan binatang besar ini terlalu lama Zuan dengan cepat menoleh ke Ji Xiaosi dan bertanya Apakah Anda memiliki sapu tangan? Saya lakukan Ji Xiaosi tanpa sadar mengeluarkan sapu tangan putih bersih dan memberikannya padanya Mencium wangi ringan anggrek yang berasal darinya Zuan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya Apa ada yang sudah digunakan? Akan sangat disayangkan untuk mengotori yang satu ini Petik 2 Tidak apa-apa, nanti saja aku cuci Ji Xiaosi melambaikan tangannya dengan santai Zuan berpikir bahwa dia mungkin tidak ingin mencucinya pada akhirnya Tetapi dia memilih untuk menelan kata-kata itu kembali Baiklah, kalau begitu aku akan berhutang sapu tangan padamu Aku akan membelikanmu yang baru saat kita kembali ke kota Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata Zuan mengeluarkan beracun perik dan menutupinya erat dengan sapu tangan Mengungkapkan hanya ujung itu Ji Xiaosi bingung Apa yang akan kamu lakukan? Berdiri agak jauh, kata Zuan tanpa menjelaskan Setelah Ji Xiaosi akhirnya bersembunyi di samping Dia berjalan ke badak gila mata merah Sambil memegang ekor badak gila dengan satu tangan Dia menggunakan tangan lainnya untuk mendorong seluruh belati ke pantat badak Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Anda telah berhasil menguasai Red Ice Crazy Rino selama Zuan terkejut Mungkin itu karena binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan Itulah mengapa poin kemarahan yang mereka hasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manusia Badak gila mata merah pada awalnya masih agak pusing Tetapi masuknya benda asing secara tiba-tiba ke bagian belakangnya langsung menyentaknya Ia bangkit dan buru-buru berbalik untuk melihatnya Namun, tubuhnya terlalu besar sehingga meskipun berputar banyak Ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada bagian belakangnya Saat itulah peluit dibunyikan tidak terlalu jauh Seorang manusia melambaikan tangannya padanya Dan ini membuat marah badak gila mata merah Diperkirakan bahwa manusia ini pasti pelakunya yang tidak tahu malu yang berani bergerak di belakangnya Matanya semakin merah dan merah Dan asap putih mengepul dari hidungnya Itu mulai menyerang ke depan seperti banteng yang hirup pikuk Melihat bahwa ia telah berhasil menangkap agro badak Ia segera berbalik dan terbang Sementara itu, Ji Xiaosi menyaksikan pengejaran manusia dan badak Di samping dengan ekspresi terperangah di wajahnya Ini adalah ide yang ada dalam pikirannya Rasanya, menjijikan, petik dua Namun, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Zuan Jadi dia segera mengejarnya Untungnya, meskipun badak gila mata merah berada di peringkat keempat Tubuhnya yang besar dan pertahanan yang kuat diimbangi oleh kurangnya kecepatan Meskipun ia mengejar Zuan dengan sekuat tenaga Ia tidak dapat menutup jarak Pengejaran berlanjut sampai ke perbatasan lembah serigala Badak gila mata merah tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat sebelum pintu masuk Ia sadar bahwa ia akan memasuki wilayah serigala asrib Dan instingnya memaksanya untuk menghentikan langkahnya Melihat ini, Zuan berbalik dan berteriak padanya Hei, orang bodoh Bagaimana rasanya pantatmu rusak? Apakah Anda tidak ingin membalas dendam? Ku rasa ibumu menyianyiakan usahanya untuk melahirkan gumpalan besar sampah sepertimu Petik dua Badak gila mata merah tidak memahami ucapan manusia Tetapi ia tahu bahwa manusia pasti menghinanya Mengingat tindakan kurang ajar yang telah dilakukan manusia terhadapnya sebelumnya Matanya mulai terbakar amarah saat ia menyerang ke depan sekali lagi Siapa yang peduli dengan serigala asrib? Kulitku cukup kuat, jadi gigitan anjing-anjing jelek itu tidak bisa berharap untuk melakukan apapun Kamu telah berhasil menjebak Red Ice Crazy Rino selama plus dua plus dua plus dua plus dua Di sisi lain, Zuan tertawa dengan arogan saat dia menuntunnya langsung menuju sarang serigala asrib Serigala asrib baru saja selesai makan dan berbaring dengan malas di tanah Sangat disayangkan bahwa manusia sebelumnya terlalu kurus, sehingga tidak cukup untuk dibagikan di antara seratus saudara serigala mereka Kelaparan sebenarnya bukanlah perasaan terburuk di dunia Perasaan terburuk adalah hanya digigit saat seseorang kelaparan, itu hanya menyeberburuk perasaan kekurangan Tiba-tiba, pemimpin serigala asrib menajamkan telinganya Dia bisa merasakan getaran tanah Mungkinkah beberapa orang besar baru saja memasuki wilayah mereka? Awo-wo gelombang Pemimpin serigala asrib segera mengumpulkan orang-orangnya sebagai persiapan untuk menghadapi penyusup Hem, ada manusia lain yang menerobos masuk ke sini Pemimpin serigala asrib sedikit bingung Apakah manusia begitu tak kenal takut saat ini? Bisa dikatakan, itu tidak seperti akan menolak makanan yang dikirim tepat di depan pintunya Jadi, ia segera memerintahkan semua bawahannya untuk mengepung manusia Melihat serigala asrib mulai bergerak, Zuan buru-buru memutar balik dan berlari keluar dari lembah serigala Di sisi lain, badak gila mata merah yang kurang gesit akan lebih sulit melakukannya Momentum belaka yang dibangun oleh tubuhnya yang besar membuatnya tidak mungkin untuk mengerem dengan cepat Sehingga akhirnya menabrak sampai ke sarang serigala asrib Kemunculan badak besar yang tiba-tiba membuat serigala asrib lengah Mereka dengan cepat buru-buru berpencar di sekitar area untuk menghindari benturan Tetapi ada beberapa dari mereka yang gagal menghindar tepat waktu dan akhirnya ditabrak dengan keras Intrusi mendadak badak besar ini membuat marah pemimpin serigala asrib Jika musuh adalah monster peringkat lima, ia akan menelan amarahnya dan mentolerirnya Namun, badak itu hanyalah binatang peringkat empat Belum lagi itu adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar Tidak mungkin dia takut pada musuh seperti itu Pemimpin segera memerintahkan kelompoknya untuk melepaskan manusia dan fokus pada badak Manusia itu hampir tidak memiliki daging Sedangkan badak ini cukup untuk memberi makan mereka setidaknya selama 10 hari Jelas mangsa mana yang akan dipilihnya untuk diburu Jadi, serigala asrib bergegas menuju badak gila mata merah untuk menggigit bagian belakangnya Beberapa yang lebih berani bahkan melompat ke punggungnya dan menjepit taringnya ke bawah Namun, kulit tebal badak gila mata merah juga bukan lelucon Alih-alih menyakitinya, serigala yang mencoba menggigitnya malah hampir menghancurkan giginya Meskipun tidak mengalami cedera apapun, badak gila menjadi marah karena agresi serigala asrib Itu berbalik dan menabrak mereka, menghancurkan tubuh mereka Setelah perbuatan itu dilakukan, ia membuka mulutnya dengan sombong Mengejek serigala karena tidak tahu tempat mereka Awo-wo gelombang Itu, pada gilirannya, memprovokasi pemimpin serigala asrib Itu mengangkat kepalanya ke arah langit dan melolong keras, mengirimkan pengingat kepada bawahannya Apakah kalian semua idiot? Apakah anda lupa apa spesialisasi kami? Hancurkan pantatnya Petik 2 Bab 22, ada racun di It's Sea T Setelah menerima perintah, serigala asrib akhirnya pulih dan mengubah strategi mereka Selain meninggalkan beberapa target di depan untuk mengalihkan perhatian badak gila Sisa kawanannya berputar ke belakang untuk menggigit pantatnya Hal ini membuat badak gila mata merah bergolak Mengapa semua orang menyerang pantatku hari ini? Badak gila diberkati dengan kulit tembaga yang keras yang tidak dapat digigit oleh serigala asrib Bahkan jika harus berdiri diam Namun, tidak mungkin pantatnya memiliki kekuatan pertahanan yang sama seperti bagian tubuhnya yang lain Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah bagian terlembut dari seluruh tubuhnya Badak gila mencoba yang terbaik untuk mengalahkan serigala menjijikan ini Tetapi kelincahannya terlalu rendah dibandingkan dengan serigala asrib ini Setiap muatannya mendarat kosong Setelah puluhan kali mencoba, ia menjadi terengah-engah Dan kepalanya berputar karena kelelahan Sementara itu, serigala asrib menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk melakukan serangan balik Jadi, dari menyelidiki musuh, mereka mulai melancarkan serangan habis-habisan terhadap pantat badak gila Badak gila membuat panik Aku seharusnya tidak datang ke tempat terkutuk ini Itu semua salah manusia terkutuk itu Anda telah berhasil menguasai Red Eyes Crazy Rino selama plus dua plus dua plus dua plus dua Sekalipun marah, ia tidak ragu-ragu untuk berlari jika sudah waktunya untuk melakukannya Ia segera berbalik dan mulai keluar dari sarang Namun, tidak mungkin serigala asrib akan membiarkan beberapa hari makanan yang sudah dikirim ke depan pintu mereka lolos Mereka dengan cepat bergegas ke depan untuk menghalangi jalannya Ji Xiaosi telah menyaksikan pertarungan dari puncak lereng Dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa badak gila itu sedikit menyedihkan Badak gila mata merah berada pada posisi yang terlalu dirugikan melawan serigala asrib Jika itu adalah binatang buas lain dengan kecakapan menyerang dan kelincahan yang lebih tinggi Serigala asrib pasti bukan tandingan Petik dua Bukankah badak gila itu mengganggumu sebelumnya? Aku akan membalas dendam untukmu Zuan memuntahkan kebohongan tanpa ragu-ragu Tapi itu sangat menyedihkan Ji Xiaosi berseru Sepertinya itu tidak akan bertahan lama Haruskah kita menyimpannya? Petik dua Zuan dengan cepat meraih lengannya untuk menghentikannya melakukan apapun Ada dua hal dalam pikirannya saat ini Ji Xiaosi benar-benar memiliki terlalu banyak simpati padanya Sehingga dia pasti akan dieksploitasi oleh orang-orang di masa depan Dan wow, lengannya sangat lembut Jangan khawatir, dia tidak akan mati dengan mudah Teruslah menonton Petik dua Ji Xiaosi skeptis tentang apa Zuan yang baru saja dikatakan Tapi dia memutuskan untuk terus menonton adegan Yang mengejutkan, perubahan tak terduga terjadi di medan perang Seekor serigala bertubuh sangat tegap Akhirnya menemukan celah untuk menggigit pantat badak gila mata merah Bersuka cita atas keberhasilannya Ia berencana untuk merobek ususnya Seperti biasanya ia berurusan dengan mangsanya yang lain Namun, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan jatuh diam di tanah Dan segera, ada korban kedua, korban ketiga, korban keempat Butuh lebih dari 20 kematian Asrip Wolves Sebelum kelompok itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Mereka dengan cepat mundur dengan ketakutan dari badak gila mata merah Dalam bahasa serigala Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu Aku tahu Apa? Kotoran orang itu diracuni Pemimpin serigala Asrip sangat marah Pikirkan tentang berapa banyak kotoran yang kita makan selama bertahun-tahun Kapan kita pernah diracuni sebelumnya? Orang bodoh besar itu pasti memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui Hati-hati, semuanya Petik 2 Serigala Asrip akhirnya menenangkan hati mereka Jauh di luar akal sehat mereka bahwa kotoran makhluk hidup bisa diracuni Jika demikian, mereka tidak akan pernah bisa memburu mangsanya dengan nyaman lagi Badak gila mata merah juga memperhatikan situasi yang berubah-ubah Mungkinkah pantatku memiliki kekuatan yang tidak ku ketahui? Ibuku tidak pernah memberitahuku tentang ini Menyadari bahwa serigala Asrip yang sombong mulai menjauhi pantatnya Badak gila mata merah, dari posisi bertahan awalnya, mulai memamerkan pantatnya di depan mereka Jika dia bisa berbicara, dia mungkin akan berteriak, datang dan rasakan pantatku jika kamu berani Zuan melihat Badak gila mata merah memprovokasi serigala Asrip itu Dan dia tidak bisa menahan tawa sendiri Saya tidak berpikir bahwa orang itu akan menjadi sangat tidak sopan Petik 2 Di sisi lain, wajah Ji Siao Si benar-benar memerah Ini adalah pemandangan yang sulit dilihat oleh wanita sopan seperti dia Dia menoleh ke sisi lain, tapi dia masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya Bagaimana kamu melakukannya? Apakah itu belati itu? Petik 2 Zuan mengangguk, saya menerapkan racun mematikan pada pisau belati Ketika serigala Asrip menggigit bagian belakang Badak gila, pedang itu menusuk dan meracuni mereka Dia tidak mau mengungkapkan rahasia sebenarnya di balik Poison Oustric Jadi dia menemukan alasan yang bisa diterima sebagai gantinya Saya melihat, Ji Siao Si mengangguk Meski begitu, dia bertanya-tanya racun macam apa di dunia yang bisa bertahan begitu lama Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak racun yang bisa dilapiskan pada ujung belati Seharusnya itu tidak cukup untuk membunuh lebih dari 20 serigala Asrip Tidak peduli seberapa kuat racunnya Kembali ke lembah serigala, serigala Asrip benar-benar marah dengan provokasi Badak gila mata merah Mereka berlari ke depan untuk menggigit bagian belakangnya Tapi sayangnya, setiap kali mereka menancapkan taring mereka ke pantat yang terakhir Poison Oustric akan berpengaruh, menyebabkan semakin banyak Asrip Wolves kehilangan nyawa mereka Oh, gelombang Awalnya, Badak gila mata merah masih kesakitan karena ditusuk benda asing ke belakangnya Namun seiring waktu, perlahan-lahan ia mulai terbiasa, sehingga tidak lagi menyakitkan Lebih jauh lagi, setiap kali serigala Asrip menggigit belati Belati itu akan bergetar di tubuhnya, menyebabkan kejang kenikmatan melalui tubuhnya Satu set pintu baru terbuka tepat di depan matanya Kali ini, serigala Asrip benar-benar panik Mereka mundur dengan ketakutan saat mereka dengan cepat berdiskusi satu sama lain Kotoran orang itu benar-benar beracun Pemimpin dari serigala Asrip, bagaimana mungkin kotoran bisa diracuni? Apakah Anda menyangkal pengalaman dan tradisi suku kami selama lebih dari seribu tahun terakhir? Petik 2 Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi dan mencobanya? Serigala Asrip yang biasanya berselisih melolong ke arah pemimpin Ukurannya hampir setara dengan pemimpinnya Baiklah, aku akan pergi Pemimpin serigala Asrip tahu bahwa pihak lain telah mendambakan posisinya Itu memperhatikan ekspresi ketakutan dari bawahannya Yang membuatnya menyadari bahwa kedudukan dan prestis seakan terguncang pada tingkat ini Karena itu, ia memutuskan untuk bergerak secara pribadi Untuk menanamkan kepercayaan pada kepemimpinannya sekali lagi Jadi, ia mulai berkeliaran di sekitar belakang badak gila mata merah Dan ketika akhirnya menemukan momen yang tepat Ia melesat ke depan dengan kecepatan secepat kilat Dari pengalaman, ia tahu bahwa inilah saatnya Dengan robekan cepat, ia akan mampu menarik usus badak gila keluar Dan menyebabkan kematiannya Saat itulah tubuh badak gila mata merah tiba-tiba membeku Karena bagian belakangnya macet terlalu lama Serta pertempuran sengit yang menyebabkan banyak gas busuk menumpuk di perutnya Perutnya mulai bergoyang-goyang Kemudian, dengan put gelombang yang berkepanjangan Badak gila melepaskan kentut besar dan bergema yang menyebabkan semua kotoran yang telah menumpuk di dalam tumpah Secara alami, belati yang sebelumnya bersarang di dalam juga didorong keluar Akibatnya, pemimpin serigala asrib mendapati dirinya berlumuran kotoran Ia baru saja akan kehilangan kesabarannya dan meluncurkan serangan yang menghancurkan ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku Dan ia jatuh ke tanah mati Ternyata, meski belati yang tersentak tidak cukup kuat untuk melukai pemimpin serigala asrib Ia meninggalkan bekas kecil di wajahnya yang akhirnya merenggut nyawanya Anda telah berhasil menguasai asrib Wolf King untuk plus 10 rage Kotorannya benar-benar beracun Raja kita telah mati karena kotoran Semua serigala asrib lainnya sangat ketakutan Menghadapi situasi seperti itu, mereka dengan cepat berpencar dan melarikan diri menuju hutan pegunungan Sementara itu, badak gila mata merah menggelengkan kepalanya Itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi telah mendekati kematian oleh pengepungan serigala asrib benar-benar mengguncangnya dengan buruk Jadi, ia dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian dengan gemetar Tidak ada mood untuk menemukan manusia sebelumnya untuk membalas dendam lagi Hasilnya, perdamaian kembali ke lembah Zuan meluncur menuruni lereng terlebih dahulu sebelum membuka lengannya lebar-lebar Berkata, Xiaosi, hati-hati Saya akan menangkapmu Petik 2 Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dan menjawab Tidak perlu itu Petik 2 Dengan flip tubuhnya, ia mendarat dengan anggun di lembah Itu adalah pertunjukan yang jauh lebih spektakuler daripada yang dilakukan Zuan sebelumnya Saat itulah Zuan tiba-tiba teringat bahwa kultifasi Ji Xiaosi lebih tinggi darinya Dan dia menggaruk kepalanya dengan malu-malu Dia dengan cepat berlari ke tengah medan perang dan mengambil Poisonous Creek Untung badak gila telah menembakkannya Atau dia harus menggunakan botol racun untuk melumpuhkannya sehingga dia bisa mengambilnya kembali Ark, bau ini Meskipun Poisonous Creek dibungkus dengan sapu tangan Masih ada bau busuk yang menakutkan yang berasal darinya Zuan mengeluarkan botol airnya dan mencucinya berulang kali sebelum akhirnya menyimpannya Ji Xiaosi bermaksud untuk melihat-lihat untuk melihat jenis racun yang sangat kuat yang dilapisi dengan belati itu Tetapi ketika Zuan menyimpannya, dia mendapati dirinya agak terlalu malu untuk menanyakannya Dalam pandangannya, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri untuk bertahan hidup di dunia ini Dan sepertinya dia sedikit tidak sensitif untuk bertanya tentang masalah pribadi semacam itu Zuan, di sisi lain, berpikir bahwa keraguan Ji Xiaosi adalah karena alasan lain Dia mengambil sapu tangan di lantai di sudut dan memberikannya padanya Ini, aku akan mengembalikan ini padamu Anda dapat mencoba mencucinya dan melihat apakah masih bisa digunakan Petik 2 Melihat noda kekuningan yang mencakup seluruh sapu tangan Serta bau menghebohkan datang dari itu, Ji Xiaosi membeku di tempat Petik 2 Petik 2 Anda berhasil menguasai Ji Xiaosi untuk plus 1 Zuan terhibur dengan tanggapannya Wanita ini benar-benar memiliki temperamen yang baik Bahkan dengan ini, ragenya masih hanya satu Sepertinya dia tipe yang tidak pernah marah pada siapapun Kamu bisa membuangnya Saya tidak menginginkannya lagi Ji Xiaosi memaksakan senyum saat dia berbicara Dia memperhatikan pihak lain menatapnya dengan tatapan serius Yang malah membuatnya merasa bersalah Zuan dengan santai melemparkan sapu tangan ke samping dan berkata Aku akan membelikanmu yang baru Petik 2 Dia juga tidak ingin menyimpan sapu tangan itu Bahkan pikiran untuk membasuhnya sudah cukup membuatnya jijik Ji Xiaosi menganggup dengan santai Jelas tidak memikirkan apapun tentang itu Dia melihat mayat serigala asrib di sekitar dan berkata Ayo cepat melihat sekeliling untuk melihat apakah ada gobau di sekitar Akan merepotkan jika kawanan serigala kembali Petik 2 Jangan khawatir, serigala asrib itu sudah kehilangan nyali dari insiden sebelumnya Saya rasa mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat Kata Zuan Sedikit yang dia tahu bahwa serigala asrib itu mulai meragukan keberadaan mereka sendiri Karena insiden ini Selama beberapa bulan ke depan Mereka tidak lagi berani mengincar pantat target mereka lagi Dan itu hampir menyebabkan kepunahan mereka Zuan masih segera mulai bekerja Dia merobek perut serigala asrib satu demi satu Dan pada akhirnya Dia berhasil mengumpulkan total 12 gobaos Termasuk yang dia miliki Sayang sekali tidak ada inti iblis dari hal semacam itu Dia telah membaca banyak novel tentang transmigrasi di dunia sebelumnya Jadi dia masih berharap untuk mendapatkan semacam hadiah khusus Namun, tidak ada yang bisa ditemukan bahkan setelah mencari melalui bangkai pemimpin paket beberapa kali Kamu benar-benar tangguh Anda berhasil membunuh begitu banyak serigala asrib Jisyaosi berkomentar dengan kagum Hahaha, kamu menyanjungku Meskipun kata-kata Zuan rendah hati Ekspresinya mengatakan Lebih banyak puji aku Lebih banyak puji aku Melihat Zuan menyimpan para gobaos itu pergi Jisyaosi ragu-ragu lama sebelum berbicara Saya punya permintaan untuk meminta dari Anda Saya tahu itu mungkin tidak masuk akal Tetapi saya masih ingin mencoba bertanya Petik 2 Bab 23 Nyonya Misterius Zuan tercengang Melihat betapa malunya Jisyaosi Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan Jangan ragu untuk mengutarakan pikiran Anda Kita bisa dianggap sebagai teman yang telah melewati masa-masa sulit dan mandi Batuk-batuk Abaikan apa yang baru saja saya katakan Yang saya maksud adalah saya sudah menganggap Anda sebagai teman Jadi silakan mengutarakan pendapat Anda Petik 2 Jisyaosi menarik tinjunya yang sudah terulur dan dengan cepat kembali ke penampilannya yang malu Soalnya, ayahku baru-baru ini meracik obat Dan salah satu bahan yang dibutuhkan adalah asrib wolf gobaos Seperti yang Anda ketahui Kemungkinan tidak akan ada lagi serigala asrib di lembah serigala dalam jangka pendek Sehingga sulit untuk mengamankan bahan ini Jadi, bisakah Anda menjual sebagian kepada saya? Petik 2 Zuan bertanya-tanya bagaimana reaksi Jisyaosi setelah dia menyadari bahwa dia mengumpulkan gobaos ini untuk ayahnya Namun, mulutnya bergerak jauh lebih cepat dari otaknya Berapa banyak yang ingin Anda tawarkan untuk mereka? Jisyaosi menjawab, gobao biasa tidak semahal itu Tapi harga pasar untuk asrib wolf gobao masing-masing adalah 10 tael perak Petik 2 Zuan tercengang Hal-hal ini sebenarnya semahal itu Namun, ketika dia memikirkannya, itu benar-benar masuk akal Orang harus tahu bahwa serigala asrib dikenal karena sifat buas mereka Dan hanya sekitar 1 dari 10 serigala asrib yang memiliki gobao Mereka yang ingin memburu serigala asrib harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan pantat mereka robek Pikiran Zuan berputar cepat, dan dia menjawab, bukankah salah menghitungnya seperti itu? Mengingat situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin lagi mendapatkan asrib wolf gobaos di Brightmoon City Jika tabib surgawi ji benar-benar dapat membelinya dari pasar, dia tidak perlu melakukan tugas ini sejak awal Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan Selain itu, kamu juga menyebutkan pada dirimu sendiri bahwa tidak akan ada serigala asrib di lembah serigala dalam jangka pendek Kemungkinan besar, harga gobaos asrib wolf akan segera melambung Petik 2 Ji Siausi mengedipkan matanya merenung sebelum mengangguk setuju Kamu benar, apa yang kamu katakan masuk akal Maafkan saya, saya gagal mempertimbangkan faktor-faktor ini Petik 2 Zuan tercengang Dia hanya mencoba untuk membujuknya, namun dia tiba-tiba mulai meminta maaf Dia benar-benar sedikit terlalu lugu untuk dunia keji di luar sana Berpikir tentang bagaimana define PC Qianji, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berhubungan darah Bagaimana dengan ini? Aku akan membeli gobaos ini seharga 13 Ah, tidak, maksudku, masing-masing 15 tael perak Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Ji Siausi memandang Zuan dengan penuh harap Saya hanya punya uang sebanyak itu Petik 2 Melihat bagaimana hati-hati Ji Siausi membuat tawaran Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa simpati untuk Dr. Surgawiji Apa gunanya dia mengumpulkan uang begitu saja? Dengan anak perempuan seperti ini, semua kekayaannya pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan menantu laki-lakinya Tentu, berapa banyak yang ingin Anda beli? Zuan bertanya Terima kasih Mata Ji Siausi berbinar kegirangan Saya ingin membeli 10 dari mereka Apakah itu terlalu banyak? Petik 2 Tidak, tentu saja tidak Ini? Aku akan memberikan semuanya untukmu Kata Zuan sambil tertawa kecil saat dia melewati 12 gobao Alasan utamanya untuk berburu benda-benda ini adalah untuk mengimbangi biaya konsultasi Tidak perlu baginya untuk menyimpannya bersamanya Mempertimbangkan bahwa dia baru saja mendapatkan 150 tael perak Bahkan jika dia membayar 100 tael perak untuk konsultasi Dia masih memiliki tambahan 50 tael perak yang tersisa Saya bertanya-tanya apakah Tabib Surgawiji akan memuntahkan darah begitu dia mengetahui tentang ini Ji Siausi dengan cemas melambaikan tangannya dan berkata Itu tidak akan berhasil Saya tidak punya banyak uang untuk membayar semuanya Petik 2 Jangan khawatir, saya tidak berencana menagi Anda untuk dua tambahan Kamu bisa memperlakukannya sebagai hadiah Zuan meletakkan tangannya di bahunya saat dia berbicara dengan sepenuh hati Lagi pula kita berteman Betulkah? Ji Siausi sangat gembira Kamu benar-benar orang yang baik Kamu seharusnya tidak memberikan kartu Orang baik Dengan mudah Kata Zuan dengan ekspresi tertahan di wajahnya Tiba-tiba, dia berteriak kesakitan Ah, mengapa tangan saya sangat sakit Petik 2 Ji Siausi menjulurkan lidahnya dan berkata Ayah, aku hampir lupa Ayah saya telah mengoleskan anti-jekas krim pada pakaian saya Aku akan mendapatkan penawarnya sekarang Petik 2 Pemandangan Tabib Surgawiji yang tertawa gembira melintas di benak Zuan saat dia akhirnya mengerti Mengapa orang itu bersedia membiarkan putrinya pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat sendiri Ternyata dia sudah mempersiapkannya dengan matang Ji Siausi buru-buru mengeluarkan botol dari tasnya dan mengoleskannya ke tangan Zuan Dia menarik tangannya ke mulutnya dan meniupnya dengan ringan Apakah masih sakit? Melihat wajah seukuran telapak tangannya Zuan tidak bisa menahan tawa Tadi terasa sangat sakit Tapi setelah kamu meniupnya, tidak sakit lagi Petik 2 Wajah Ji Siausi memerah Kamu menggodaku Petik 2 Zusebuah tidak bisa membantu tetapi komentar Siausi, jika Anda memperlakukan semua orang dengan baik Orang-orang jahat akan mengambil keuntungan dari Anda Petik 2 Ji Siausi menjawab tanpa ragu-ragu Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh tubuhku Anda tidak seperti pria normal itu Petik 2 Zuan Petik 2 Apakah saya diperlakukan seperti saudara perempuan sekarang? Sayang sekali kibor tidak mengumpulkan kemarahan saya Atau akan meledak dari tangga lagu sekarang? Ji Siausi dengan cepat menyadari masalah yang baru saja dia katakan Dan dia dengan cepat meminta maaf Ah tidak, bukan itu yang saya maksud Aku Petik 2 Melihat bagaimana Ji Siausi terlalu bingung untuk menjelaskan dirinya sendiri Zuan menepuk kepalanya dan berkata Jangan khawatir tentang itu Kami berteman, jadi saya tidak akan keberatan Petik 2 Karena dia sudah diperlakukan sebagai saudara perempuan Dia mungkin juga memanfaatkannya semaksimal mungkin Dalam kehidupan sebelumnya Ada banyak pria sampah yang berpura-pura menjadi gay untuk mendekati gadis sebelum akhirnya berguling-guling di tempat tidur bersama mereka Ui, siapa pria sampah? Bagaimanapun, ini bukan aku Sementara pikiran Zuan mengembara Dia melihat Ji Siausi menatapnya dengan ekspresi simpati Ah, seharusnya aku memberitahumu bahwa obatnya ada di rambutku juga Zuan menatap tangannya Yang sudah membengkak seperti roti sekarang Dan dia merasa ingin menangis Bukankah Anda baru saja mencuci diri di sungai sebelumnya? Seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan berdampingan satu sama lain di sebuah titik pegunungan untuk kembali ke kota Sepanjang jalan, wanita muda itu tiba-tiba mendekati pemuda itu Tetapi pemuda itu segera melompat ke samping seolah-olah dia adalah sejenis jamur beracun Jangan sentuh aku Zuan menatap Ji Siausi dengan waspada Ji Siausi menatapnya dengan penuh permintaan maaf Bibirnya cemberut dengan marah saat dia berkata Maafkan aku Saya tidak melakukannya dengan sengaja Petik 2 Zuan tahu bahwa dia akan datang lebih awal Jadi terlalu tidak dewasa baginya untuk menyalahkannya Baiklah, kamu tidak melakukan kesalahan apapun Itu adalah kesalahanku karena mendekatimu terlalu sembarangan Tapi ngomong-ngomong Bagaimana Anda menghasilkan dinding air sebelumnya di sungai? Petik 2 Sejak datang ke dunia ini, dia ingin tahu tentang segala hal tentang kultivasi Dan dia ingin tahu semua yang dia bisa tentangnya Ji Siausi membelalakkan matanya Kamu mengintipku saat itu Jantung Zuan berdegup kencang Dia benar-benar lupa tentang itu Ah, aku tidak mendengar apapun darimu Jadi aku melihat sekilas karena khawatir Jangan khawatir, saya tidak melihat apa-apa Anda memang memblokir semuanya dengan dinding air Petik 1 Ji Siausi sedikit ragu, tapi dia masih memutuskan untuk mempercayainya pada akhirnya Penggarap peringkat ketiga dapat melepaskan Ki mereka dari jarak dekat Mereka mampu membentuk baju besi, penghalang Ki, atau apapun yang dapat Anda pikirkan dalam radius 3C di sekitar mereka Dinding air saya bekerja dengan prinsip yang sama Sekitar 1 meter Saya melihat, Zuan akhirnya memahami situasinya Sepertinya peringkat kedua membuat kulit seseorang lebih tangguh Sedangkan peringkat ketiga memungkinkan seseorang melepaskan Ki seseorang secara eksternal Dia menantikan untuk melihat keterampilan khusus apa yang akan dia pelajari ketika dia meningkatkan kultifasinya lebih jauh Ji Siausi tiba-tiba menghentikan langkahnya Dia menajamkan telinganya, seolah menangkap sesuatu Kakak Zu, apa kau dengar itu? Apa? Zuan bertanya Dia tidak mendengar apapun sama sekali Saya mendengar orang-orang berkelahi Alis Ji Siausi terangkat ke atas Jelas, dia tidak terlalu menyukai kekerasan Ayo cepat pergi dari sini Kata Zuan Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Dia tidak akan keberatan untuk memamerkan kekuatannya Tetapi dia saat ini adalah orang lemah yang bahkan lebih lemah dari Ji Siausi Dunia ini terlalu berbahaya baginya saat ini Jadi akan lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri Seperti kata pepatah Orang yang tertawa terakhir adalah yang terbaik Saya pikir kita masih harus melihatnya Mungkin ada seseorang yang perlu dirawat Ji Siausi meraih Zuan dan menghentikannya Matanya yang lembut berubah menjadi resolusi Melihat matanya yang murni Zuan mengalah pada permintaannya Baik-baik saja maka Namun, jika terlalu berbahaya Jangan salahkan saya karena berlari di depan Anda Juga, saya percaya bahwa Anda tidak memiliki racun di tangan Anda Bukan Petik 2 Yakinlah, tidak ada racun di sini Setelah menerima persetujuan Zuan Mata Ji Siausi melengkung membentuk bulan sabit yang tersenyum Mereka berdua dengan cepat menuju ke arah asal keributan itu Di lembah lain, mereka menemukan gerbong yang sepenuhnya dikelilingi oleh pria berpakaian hitam Para penjaga yang berdiri di sekitar gerbong mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan orang-orang berpakaian hitam Tapi mereka kalah jumlah Selain itu, setiap pria berpakaian hitam juga sangat kuat Dan serangan mereka tajam dan kejam Banyak penjaga telah jatuh di tengah genangan darah Hanya masalah waktu sebelum penjaga yang tersisa juga jatuh Zuan memperhatikan bahwa semua penjaga mengenakan kemeja putih dengan jahitan emas di lengan baju mereka Itu membuat mereka terlihat ramah-tamah Betapa borosnya Betapa kayanya mereka bahkan sampai para pengawal mereka mengenakan pakaian mahal seperti itu Zuan tanpa sadar melihat pakaiannya yang kotor dan merasa sedikit miring ke dalam Mereka lebih terlihat seperti menantu dari keluarga bangsawan sedangkan saya adalah penjaga mereka Tapi apa gunanya berpakaian bagus? Itu hanya untuk pertunjukan Kecemburuan Zuan hanya meredah setelah melihat bagaimana para penjaga dipaksa kembali oleh para pria berpakaian hitam Orang-orang itu dari Black Queen Stockhead Ji Xiaosi berseru dengan suara berbisik Meskipun dia baik dan polos, dia tidak bodoh Dia tidak terburu-buru keluar begitu saja hanya karena dia melihat ada korban jiwa Sebagai gantinya, dia menarik Zuan ke belakang semak untuk mengamati situasinya Hasil dari pertempuran itu sudah disegel Dan mereka hanya akan menyerahkan nyawa mereka dengan bergegas keluar sekarang Namun demikian, Ji Xiaosi masih merasa berkonflik melihat orang-orang itu dibunuh secara brutal tepat di depan matanya Black Wing Stockhead Itu adalah nama makanan ternak meriam Saya rasa benteng pertahanan itu pasti organisasi kecil yang hampir tidak melihat cahaya Jauh dari itu, Ji Xiaosi menjawab Baik saja dengan mereka bermain-main seperti itu Petik 2 Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, sebagian besar pembudidaya yang lebih kuat telah diambil oleh pemerintah Dengan demikian, bandit tidak mungkin bisa menahan kekuatan tempur kekuatan militer kota Ji Xiaosi menjelaskan, Duke Chu dan City Lord Zia telah mengirim banyak tentara untuk melenyapkan mereka selama bertahun-tahun Tetapi bandit-bandit itu tidak mudah untuk dihadapi Mereka sulit dipahami dan sulit dilacak Jika kota mengirim terlalu sedikit tentara, bandit itu akan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu Jika kota mengirim terlalu banyak tentara, bandit itu akan menjelajah lebih dalam ke gunung dan berkemah Namun, begitu tentara mundur, mereka akan muncul sekali lagi Para bandit ini adalah ancaman besar bagi kota Brightmoon Petik 2 Zu sebuah tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa klan Chu tidak kompeten Meskipun terlihat seperti masalah besar, mereka bahkan tidak bisa menangani bandit belaka Tiba-tiba, Zuan memperhatikan sesuatu dan bertanya Anda menyebutkan bahwa Blackwind Stoket selalu bisa bergerak lebih dulu untuk menghindari pasukan yang dikirim melawan mereka Kedengarannya mereka memiliki orang dalam yang bekerja untuk mereka Petik 2 Ji Xiaosi mengangguk setuju Kakak Su, kamu benar-benar pintar Itu juga yang dikatakan ayahku Petik 2 Itu serakah dan sesat berantakan pria setengah bayah terlintas di pikiran Zuan sekali lagi Sungguh sulit membayangkan bahwa dia bisa cukup sadar untuk menganalisis berbagai hal Nyonya, kami telah menahan mereka Anda harus segera pergi Seorang penjaga berpakaian putih mendorong musuh ke belakang saat dia melirik kereta di belakangnya dan berteriak Bab 24, Kolusi Zuan telah memperhatikan gerbong itu di tengah perkelahian Sungguh mengesankan dan mewah bahwa perhatian seseorang secara alami tertarik padanya Apakah itu Rolls Royce? Meskipun tidak ada kesamaan dalam hal penampilan Zuan tidak bisa membantu tetapi menghubungkan gerbong itu dengannya Terlepas dari dunia mana seseorang berada Estetika manusia masih cukup seragam Kereta itu tampak seperti sebuah karya seni tidak peduli dari sudut mana seseorang melihatnya Setiap pukulan di atasnya adalah kristalisasi darah, keringat, dan air mata dari seorang pengrajin ahli Empat kuda gagah menarik kereta dari depan Dan kuda-kuda ini memiliki tubuh berotot dan rambut berkilau Mereka tampak sempurna dan gagah Roda kereta dan bahkan tapa kuda diselimuti cahaya biru Itu adalah formasi yang sangat halus yang memungkinkan gerbong untuk bermanufar melalui medan Yang sulit tanpa menimbulkan getaran sedikitpun pada penumpang yang duduk di dalam gerbong Zuan pernah naik kereta kelancu sebelumnya, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada tepat di depan matanya Saat itulah dia mendengar suara wanita yang menyenangkan terdengar dari dalam gerbong Pergilah, kemana aku bisa pergi? Itu adalah suara yang diwarnai dengan sedikit rasa malu dan sedikit kemalasan, sehingga sepertinya melebur menjadi satu Itu diwarnai dengan kebingungan Suara yang merdu Ji Xiao Ji bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung setelah mendengar suara itu Di sisi lain, Zuan tidak memikirkannya Di dunia sebelumnya, era digital, ada banyak orang yang mencari nafkah dari suara mereka Baik itu aktor suara, vtuber, atau pembuat video Dia telah mendengar terlalu banyak suara yang indah untuk mengetahui bahwa suara yang bagus tidak sama dengan ketampanan Ada terlalu banyak jiwa yang menyedihkan yang telah tertipu oleh daya pikat suara yang indah Sementara itu, pria berpakaian hitam juga kehilangan akal untuk sesaat, tetapi mereka segera tertawa Seperti yang kita duga, Nyonya Yu memang ada di sana Saudaraku, ayo maju Sebentar lagi, kita akan bisa mencicipi keindahan ibu kota nomor satu sebelumnya Kata-kata itu membawa moral para pria berpakaian hitam ke tingkat yang lebih tinggi saat mereka bersorak kegirangan Mata para penjaga berpakaian putih memerah setelah mendengar kata-kata itu Tapi hanya ada banyak yang bisa mereka lakukan dengan kerugian numerik Tidak peduli bagaimana mereka memanfaatkan potensi tersembunyi di tubuh mereka Tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan serangan gencar yang datang dari segala arah Ah, jadi itu dia, Ji Xiaosi berseru dengan takjub Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah Anda mengenali orang di dalam gerbong? Petik 2 Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dan menjawab Saya tidak mengenalnya secara langsung, tetapi saya telah mendengar tentang dia Klan Yu Klut Mids berurusan dengan Batu Qi Dan mereka adalah Taipan paling terkenal di dunia Kembali pada masa itu, ibu pemimpin klan Yu, Yu Yan Luo Memuko seluruh ibu kota dengan keanggunan dan kecantikannya Sehingga masih ada banyak pria yang tidak dapat melupakannya hingga hari ini Petik 2 Berbicara sampai titik ini, Ji Xiaosi tiba-tiba teringat Klan Yu seharusnya cukup tangguh Tidak masuk akal mengapa mereka tidak bisa menangani sekelompok bandit Petik 2 Ji Xiaosi cepat diperbaiki Zuan kesalahpahaman The Black Queen Stocket bukanlah bandit biasa Mereka adalah bandit yang sangat kuat Bahkan Du Ke Chu adalah Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Zuan sudah menyela Tidak peduli seberapa tangguh mereka Bandit tetaplah bandit Selain itu, seperti yang Anda katakan Klan Yu adalah salah satu Taipan terkaya di negara ini Dan ibu pemimpin mereka terkenal cantik Mengingat hal itu Mereka pasti akan menarik perhatian dari musuh dan kekuatan besar Jika ini adalah standar penjaga yang mereka miliki Bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini tanpa insiden besar Petik 2 Ah, Ji Xiaosi tidak berpikir bahwa Zuan akan memiliki pendapat yang kuat tentang masalah ini Dia merenung sejenak sebelum menjawab Itu mungkin karena suaminya, Klut Mitz Du Ke Meninggal karena kecelakaan baru-baru ini Mengakibatkan kekacauan internal di klan Yu Itu mungkin mempengaruhi kualitas penjaga yang dia bawa Petik 2 Politik di dalam klan besar memang berantakan Kata Zuan sambil mendesah Hanya dua hari sejak dia bergabung dengan klan Chu Dan dia sudah mengalami begitu banyak pertemuan yang hampir mati Seseorang seperti Yu Yan Luo kemungkinan besar telah menghadapi lebih banyak hal seperti itu daripada dia Apakah yang memimpin para bandit di sana, bandit agung Chen Suan? Zuan bertanya sambil menunjuk ke pemimpin bandit berpakaian hitam Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dan menjawab Sepertinya bukan dia Chen Suan adalah kultifator peringkat ke-6 Bahkan mungkin mencapai peringkat ke-7 Namun, dari mereka yang di bawah Tidak satupun dari mereka bahkan mencapai peringkat ke-5 Petik 2 Ah, ada pertanyaan di benakku yang sudah lama ingin kutanyakan padamu Bagaimana Anda membedakan tingkat kultifasi seseorang? Zuan bertanya Ini bukan seolah-olah ini adalah permainan Di mana level musuh akan ditampilkan di atas kepala mereka Ketidakmampuannya untuk membedakan tingkat kultifasi musuh-musuhnya Akan membuatnya sulit untuk menghadapi ancaman yang menuju ke arahnya Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Plum Blosom 12 Yang akan cukup bodoh untuk memberikan tingkat kultifasinya Kamu bahkan tidak tahu itu? Ji Xiaosi bertanya dengan heran Namun demikian, ia tetap menjelaskan masalah tersebut dengan sabar Pada peringkat pertama, seorang kultifator belajar merasakan kimentah Di peringkat kedua, kulit seorang kultifator mengeras Memungkinkan dia untuk berurusan dengan pedang biasa dengan tangan kosong Di peringkat ketiga, seorang kultifator memperoleh kemampuan Untuk melepaskan ki dalam radius 3C di sekitar tubuhnya Untuk membentuk penghalang guna memblokir serangan musuh Di peringkat keempat, seorang kultifator mampu mengeluarkan ki dari tubuhnya Memungkinkan serangan jarak jauh Di peringkat kelima, seorang kultifator membangkitkan kemampuannya Untuk mengendalikan elemen dan memasukkannya ke dalam serangannya Di peringkat keenam, seorang pembudidaya dapat membentuk penghalang elemen Untuk menangkis serangan tipe elemen Di peringkat ketujuh, kemampuan generasi seorang kultifator akan meningkat secara signifikan Sehingga serangan musuh level rendah bahkan tidak akan mampu mengimbangi kecepatan pemulihannya Di peringkat kedelapan, seorang kultifator dapat berkomunikasi dengan ki mentah Memungkinkannya untuk memanfaatkan cadangan kekuatan yang jauh lebih besar Saya tidak terlalu yakin tentang apapun di luar itu Tetapi tampaknya bahkan penerbangan pun dimungkinkan begitu seseorang mencapai level tertentu Bandit-bandit itu sebelumnya tidak mampu menggunakan serangan elemental Yang menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka telah mencapai peringkat kelima Saya percaya bahwa pemimpin kelompok itu adalah guru ketiga Black Queen Stockhead, Bao Gang Saya melihat, Zuan mengangguk menyadari setelah mendengar penjelasannya Dia terus mengamati pertempuran di bawah, tapi kali ini, dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya Dia bisa memahami secara kasar tentang kecakapan bertarung mereka Sebagian besar bandit berpakaian hitam di bawah berada di peringkat kedua Meskipun beberapa dari mereka telah mencapai peringkat ketiga Hanya pemimpin bandit yang berada di peringkat keempat Menyatukannya dengan apa yang telah dia pelajari sejauh ini Kultifator peringkat keempat sudah bisa menjadi penguasa kota yang lebih kecil Sedangkan kultifator peringkat ketiga bisa berfungsi sebagai hakim di kota yang lebih kecil Menilai dari standar seperti itu, memang tidak bijaksana untuk menganggap Black Queen Stockhead sebagai bandit biasa Kapten penjaga klan Yu berada di peringkat keempat juga Sedangkan yang lainnya berada di peringkat ketiga Jika mereka lebih lemah dari itu, mustahil bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang Sayang sekali mereka terlalu kalah jumlah, sehingga kekalahan mereka sudah disegel Siapa di sana? Pemimpin dari bandit berpakaian hitam tiba-tiba berbalik Ternyata Zuan dan Ji Xiaosi telah berbicara sedikit terlalu keras sebelumnya Mengungkapkan kehadiran mereka Kamu harus segera pergi Ji Xiaosi berseru kaget pada Zuan Dia adalah orang yang mengusulkan datang ke sini untuk menyelamatkan yang terluka Jadi dia tidak bisa membiarkan Zuan terluka karena dia Dia sudah menghabiskan hampir semua obat yang dia bawa di gunung Jadi tidak pasti apakah mereka bisa menangani para bandit ini Bagaimana denganmu? Zuan terkejut Apakah gadis ini benar-benar berniat untuk tetap tinggal untuk menahan musuh? Jangan khawatir Saya bisa melindungi diri saya sendiri Selain itu, ayah saya adalah Ji Deng Tu Mereka tidak berani menyentuh saya Kata Ji Xiaosi buru-buru Zuan menggeleng Para bandit itu berani menyentuh bahkan klan Yu yang terkenal Tidak mungkin mereka akan peduli apakah Anda adalah putri dari tabib surgawi atau bukan Petik 2 Ji Xiaosi terkejut dengan kata-kata Zuan Dia hendak memberitahunya bahwa ayahnya sebenarnya adalah sosok yang sangat tangguh Tetapi sebelum dia bisa menyuarakan itu dengan keras Zuan sudah berbicara dengan cemas di depannya Sembunyikan dirimu dengan baik dan jangan keluar Setelah itu, Zuan melompat keluar dan berkata Oho! Di tengah hari, di bawah sinar matahari yang agung Anda berani melakukan kekejaman seperti itu di depan umum Petik 2 Mulut Ji Xiaosi melebar karena dia bertanya-tanya apakah Zuan sudah gila Itu adalah satu hal baginya untuk berlari keluar dan mengekspos dirinya ke para bandit Tetapi dia bahkan berani memprovokasi mereka juga Seperti yang diharapkan, bandit berpakaian hitam segera mulai berteriak padanya Dari mana bocah nakal ini berasal Apakah Anda berencana untuk ikut campur dalam urusan Black Queen Stockhead kami? Petik 2 Zuan membeku di tempatnya Anda dari Black Queen Stockhead Tentu saja, kamu siapa? Pemimpin bandit berpakaian hitam menatap Zuan dengan waspada Yang terakhir tiba-tiba melompat entah dari mana Sehingga dia tidak bisa benar-benar melihat latar belakang yang terakhir Untuk saat ini, lebih baik melakukan penyelidikan untuk mendapatkan gambaran Dengan siapa mereka berhadapan terlebih dahulu Akibatnya, pertempuran antara bandit berpakaian hitam dan klan Yu terhenti sementara Zuan mengepalkan tinjunya dan berkata Saya Cheng Shuping Orang-orang di dunia pugilistik mengenalku sebagai orang dengan bibir sekencang sumbat botol Petik 2 Di semak-semak, Ji Xiaosi mengedipkan matanya Siapakah Cheng Shuping? Para bandit berpakaian hitam juga sama bingungnya Mereka belum pernah mendengar sosok seperti itu di dunia petinju sebelumnya Namun demikian, mereka mengira bahwa Zuan kemungkinan besar adalah ahli yang tangguh Atau dia tidak akan berani berdiri di hadapan mereka dengan begitu tenang Pada saat yang sama, melihat bagaimana penyusup mulai mengobrol dengan bandit berpakaian hitam Para penjaga klan Yu menjadi panik Kapten penjaga berteriak dengan keras Pahlawan di sana, kami dari klan Yu Klutmits Jika Anda bersedia membantu kami, klan Yu pasti akan membalas budi dengan murah hati Petik 2 Wajah Bao Gang segera menjadi gelap Dia melirik bawahannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk mengambil jalan memutar di sekitar hutan Untuk menutup rute pelarian Cheng Shuping ini Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa mereka adalah pelaku yang menyerang kereta klan Yu Dengan murah hati, Zuan mengulangi secara kontemplatif Seberapa murah hati Orang-orang dari klan Yu terperangah dengan tanggapan yang mereka terima Pria ini tidak bermain-main dengan norma Bukankah seharusnya dia mengatakan hal-hal seperti Pahlawan sejati tidak mengharapkan imbalan dan membantu mereka Tapi bagaimanapun juga, Kapten Penjaga tetap menjawab pertanyaan Zuan dengan segera Aku tidak berani mengatakan bahwa kekayaan klan Yu kita benar-benar bisa menyaingi negara Tapi baik itu emas, perak, senjata legendaris, batuki, atau bahkan penganugerahan bangsawan Apapun yang kau butuhkan, klan Yu kita pasti akan memenuhi permintaanmu Petik 2 Zuan mengangguk sebagai jawaban Kedengarannya tawaran yang adil, tapi saya adalah orang yang berbudaya yang lebih menghargai seni Saya mendengar bahwa ibu anda dulunya adalah kecantikan nomor satu di ibu kota Bisakah saya memintanya sebagai gantinya? Petik 2 Baogang awalnya takut penyusup ini akan campur tangan dan membantu klan Yu Tapi setelah mendengar kata-kata itu, dia mendapati dirinya tercengang Dia hampir berteriak, hormat, bro Bagaimanapun, melihat bahwa penyusup ini tidak memiliki niat buruk terhadap mereka Dia memerintahkan bawahan yang akan mengelilingi penyusup untuk kembali dan tetap berjaga-jaga Wajah kapten penjaga itu menjadi gelap Tolong jangan bercanda Petik 2 Zu sebuah mengangkat bahu santai sambil menjawab Aku tidak bercanda Selama ibu pemimpinmu bersedia menemaniku untuk satu malam Aku akan membereskan orang-orang dari Black Queen Stockhead ini untukmu Petik 2 Di balik semak-semak, Ji Xiaosi menemukan dia menghadapi memerah setelah mendengar kata-kata Orang itu jelas, namun dia masih melakukan tindakan tidak senonoh Tapi sementara dia tahu keadaan Zuan, klan Yu tidak Semua penjaga mulai memelototinya dengan marah Anda telah berhasil menguasai Yu Bin untuk plus 99 rage Anda telah berhasil menguasai Yu Jun untuk plus 99 rage Anda telah berhasil menguasai Yu Meng untuk plus 99 rage Melihat aliran besar poin kemarahan Zuan merasa bahwa sistem kemarahan terlalu cocok dengannya Baginya, mendapatkan rage hampir semudah bernapas Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah mendapatkan sistem kemarahan ini terlalu terlambat dalam hidup Jika tidak, dengan keahliannya di forum internet Dia seharusnya sudah mendapatkan poin yang cukup baginya untuk naik menjadi dewa sekarang Namun, satu hal yang membuat Zuan terkejut adalah Nyonya Yu sama sekali tidak memberinya poin rage Mungkinkah dia sama sekali tidak keberatan dengan ucapan kasarnya Mengabaikan tatapan mematikan yang datang dari para penjaga Zuan berpaling ke bau gang dan berkata Saya sangat menghormati Black Queen Stocket Terutama setelah mendengar perbuatan besar yang telah Anda lakukan Satu-satunya penyesalan yang saya miliki dalam hidup saya adalah Tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan barisan Anda Karena takdir telah mempersatukan kita hari ini Bolehkah saya dengan rendah hati meminta Anda untuk menerima saya Saya tidak butuh apapun sama sekali Saya hanya berharap Anda dapat berbagi Nyonya Yu dengan saya setelah Anda selesai di sini Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Yu Bin untuk plus 99 rage Anda telah berhasil menguasai Yu Jun untuk plus 99 rage Anda telah berhasil menguasai Yu Meng untuk plus 99 rage Bab 25, Kesempatan Untuk Bertahan Hidup Baogang tertawa terbahak-bahak Tentu saja, itu sama sekali bukan masalah Black Queen Stocket kami menyambut pria dari semua lapisan masyarakat Haruskah kita menyingkirkan penjaga yang tersisa ini bersama-sama dulu Petik 2 Terlepas dari perkataannya, Baogang memikirkan sesuatu yang sangat berbeda di dalam dirinya Menyerang Clan Yu adalah masalah besar Sehingga dia tidak bisa mengambil risiko Bahkan sedikitpun kemungkinan berita bocor keluar Jika penyusup ini melarikan diri Itu akan menimbulkan masalah bagi mereka Satu-satunya alasan mengapa dia belum berani bergerak adalah Karena dia tidak yakin dengan latar belakang pria ini Dan tangan mereka saat ini ditempati dengan penjaga Clan Yu Skenario terbaik pasti bagi mereka untuk pertama-tama menyingkirkan penjaga Clan Yu Sebelum mengumpulkan semua saudara untuk melenyapkannya Bagaimanapun, pria ini tidak mungkin berada di peringkat kelima Atau lebih tinggi Atau dia bisa menahan penjaga Clan Yu sendirian Tidak perlu mengusulkan kemitraan Di balik semak-semak, Ji Xiaosi merasa sangat bingung dengan situasi saat ini Dia tidak tahu apa yang coba ditarik Zuan di sini Jika dia tidak tahu tentang kondisi aneh Zuan Dia bahkan akan curiga dia menyimpan pikiran yang menghebohkan seperti itu Kedengarannya bagus dengan saya Zuan menghunus belatinya dan menyerang untuk bentrok dengan salah satu penjaga Clan Yu Hasil dari bentrokan itu adalah penjaga Clan Yu bergetar sedikit sedangkan Zuan terlempar beberapa meter ke belakang Kerumunan dari Black Queen Stocket Kerumunan dari Clan Yu Mereka mengira bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli di alam liar Tetapi ternyata dia bahkan bukan tandingan penjaga peringkat ketiga Belum lagi, penjaga itu baru saja melalui pertempuran sengit dan hampir kelelahan sekarang Anda berhasil menguasai bau gang untuk plus 99 ragi Anda berhasil menguasai Black Queen Stocket Bandit A seharga plus 99 ragi Anda berhasil menguasai Black Queen Stocket Bandit B untuk plus 99 ragi Anda berhasil menguasai Black Queen Stocket Bandit C untuk plus 99 ragi Bau gang memikirkan betapa berhati-hati dia menginjak penyusup sebelumnya Menghitung peluang menang dan kemungkinan membawa penyusup ke sisinya Namun, ternyata penyusup itu hanya berada di peringkat kedua Ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah dibodohi Dia merasa sangat tergoda untuk mengakhiri hidup penyusup itu segera dengan tebasan pedangnya Tetapi pada saat yang sama, dia khawatir penyusup itu mungkin saja melakukan tindakan untuk menurunkan kewaspadaannya Karena itu, dia memilih untuk menahan keinginannya untuk saat ini Anda berani membodohi saya Tunggu saja sampai aku selesai dengan klan Yu Aku akan mengulitimu hidup-hidup Anda berhasil menguasai bau gang untuk plus 199 ragi Melihat pipi bau gang yang bergerak-gerak Zuan merasa hatinya berbunga-bunga dalam kebahagiaan Orang ini benar-benar berbaik hati memberi saya begitu banyak poin ragi Dalam pertempuran yang akan datang Zuan tidak lagi berada di garis depan Sebagai gantinya, dia berkelok-kelok di sekitar medan perang Dan memasukkan pedangnya dari waktu ke waktu Dia mencoba merasakan medan perang sambil beradaptasi dengan kekuatan barunya Bagaimanapun, dia belum pernah berada dalam pertempuran yang tepat sebelumnya Bahkan ketika dia berhadapan dengan Plum Blossom 12 Namun, tindakannya hanya membuat orang-orang dari Black Queen Stockhead Mengertakan gigi karena frustrasi Tidak hanya Zuan tidak membantu sama sekali Tapi dia juga menghalangi serangan mereka Jika bukan karena perintah Tuan ketiga Mereka pasti sudah memenggal kepala orang usil ini sekarang Anda berhasil menguasai Black Queen Stockhead Bandit A untuk plus 33 Rage Anda berhasil menguasai Black Queen Stockhead Bandit B untuk plus 33 Rage Anda berhasil menguasai Black Queen Stockhead Bandit C untuk plus 33 Rage Setelah pertempuran singkat, semua penjaga klan Yu ditangkap Setelah beberapa saat ragu, Bo Agang memilih untuk tidak langsung membunuh mereka Sebaliknya, dia hanya menanamkan beberapa batasan pada tubuh mereka Mereka masih perlu mengekstrak intelijen kritis mengenai klan Yu dari mereka Dan mereka dapat menggunakan orang-orang ini untuk memeras Nyonya Yu Sementara itu, melihat penjaga klan Yu telah diamankan Zuan menggosok tangannya dengan tidak sopan dan mulai berjalan menuju kereta Akhirnya, aku akan melihat langsung wajah cantik Nyonya Yu Petik 2 Klan Yu tidak akan pernah membiarkanmu pergi Salah satu penjaga yang tertekan pedang di lehernya memelototi Zuan dengan marah Anda telah berhasil menguasai Yu Bin untuk plus 299 Rage Anda telah berhasil menguasai Yu Jun untuk plus 299 Rage Anda berhasil mengjebak Yu Meng untuk plus 299 Rage Zuan terkeke pelan Kami berada di alam liar Klan Yu tidak akan pernah tahu apa yang saya lakukan di sini Petik 2 Bro, apakah kamu tidak terlalu terburu-buru sekarang? Harum dingin Baogang tiba-tiba terdengar dari belakang Mata Zuan menyipit Maksud kamu apa? Baogang melambaikan tangannya Dan bandit berpakaian hitam segera mengelilinginya Tidak ada orang yang tidak tertarik pada kecantikan seperti Nyonya Yu Tapi kita ada begitu banyak tapi hanya satu darinya Bahkan tidak akan cukup bagi kami untuk pergi berkeliling Jadi bagaimana kami bisa berbagi dia denganmu? Petik 2 Kau akan mengusirku setelah memanfaatkanku Zuan menunjuk Baogang saat tubuhnya bergetar karena marah Ui, Baogang meludah dengan dingin Dari mana ini berasal? Dengan kultifasi peringkat kedua Anda yang sangat sedikit Saya benar-benar bertanya-tanya di mana Anda menemukan keberanian untuk berani bernegosiasi dengan saya Petik 2 Baogang yakin bahwa Zuan hanya berada di peringkat kedua setelah mengamatinya dengan cermat sepanjang pertempuran Yang terakhir pasti tidak berpura-pura lemah Pancing orang itu dan beri dia makan untuk anjing-anjing itu Baogang mengeluarkan perintah Kemarahan yang telah diatakan selama ini akhirnya akan keluar Dan dia tiba-tiba merasa segar kembali Tahan di sana Sementara itu, melihat Zuan berada dalam situasi putus asa Ji Xiaosi kehilangan kesabarannya Dia tidak yakin apa yang Zuan lakukan Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak ikut campur sekarang Dia akan kehilangan nyawanya segera setelah itu Sebenarnya ada orang lain di sini Baogang berseru dengan takjub Dia merasakan ada seseorang di arah itu Tetapi karena Zuan telah melompat keluar Dia berasumsi bahwa hanya ada satu orang Dia terlalu ceroboh di sini Jika wanita itu melarikan diri dari daerah itu Dan menyebarkan berita tentang perbuatan mereka Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya berkeringat deras Hahaha, Tuan ketiga Ini gadis cantik lainnya Sepertinya keberuntungan kita cukup baik hari ini Melihat wajah cantik Ji Xiaosi Para bandit berpakaian hitam mulai catkol sebagai antisipasi Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan bersenang-senang Dengan nyonya Yu lebih awal Mereka tahu tempat mereka sendiri Tidak mungkin seseorang sekali bernyonya Yu Jatuh ke tangan mereka Kemungkinan besar Dia akan disediakan khusus untuk para master Namun, berbeda dengan wanita muda yang baru saja muncul Entah dari mana Jika mereka bisa menangkapnya Dia akan menjadi milik mereka Ayahku adalah Ji Deng Tu dari kota Brightmoon Jika Anda melepaskannya Kami tidak akan membocorkan apapun yang kami lihat hari ini Ji Xiaosi sangat menyadari bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini Akan sia-sia baginya untuk menghadapi mereka Jadi, dia hanya bisa menyebutkan nama ayahnya Bandit berpakaian hitam awalnya sedikit heran sebelum tertawa terbahak-bahak Hah? Ji Deng Tu hanyalah seorang tabib Menurutmu siapa yang coba kamu takuti di sini? Petik 2 Tutup jebakanmu Baogang, bagaimanapun Mengerutkan dahi setelah mendengar kata-kata itu Dia telah mendengar kakak laki-lakinya menyebutkan bahwa ada beberapa orang di kota Brightmoon Yang benar-benar tidak bisa mereka ganggu Dan Ji Deng Tu adalah salah satunya Baogang ragu sejenak Tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya Saya telah mendengar tentang reputasi Ji Deng Tu Tapi saya khawatir kita tidak bisa mengambil risiko masalah ini terungkap Saudaraku, tangkap dia Yang pertama mendapatkannya akan merasakannya yang pertama Petik 2 Para bandit berpakaian hitam mulai meraung kegirangan saat mereka bergegas maju untuk menangkapnya Tonton seni rahasia jentikan jari saya Saat itulah teriakan tiba-tiba terdengar Baogang mendengar sesuatu mendesis di udara di belakangnya Tanpa ragu-ragu, dia menebaskan pedangnya ke arah benda itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian Hahaha, apakah ini seni rahasia jentikan jari anda? Baogang mencibir dengan dingin Namun, setelah tertawa sedikit, wajahnya tiba-tiba memucat karena ngeri Kakau Kemudian, dia jatuh tertelungkup ke tanah Bahkan teman di sekitarnya juga pingsan juga Tuan ketiga, ada apa? Bandit berpakaian hitam lainnya segera bergegas ke depan untuk membantunya berdiri Tetapi beberapa detik kemudian, mereka juga jatuh ke tanah juga Melihat ini, Zuan menghela nafas lega Sebenarnya, dia telah menemukan kesempatan bagi para bandit itu untuk berkumpul bersama Sehingga dia bisa menggunakan botol racunnya Namun, tepat ketika dia akan berhasil Kemunculan tiba-tiba Jisiao Si hampir menggagalkan rencananya Dia berpikir bahwa dia harus melawan bandit yang tersisa yang berada di luar area efek botol racun Tapi untungnya, bandit ini lebih bodoh dari yang dia kira Terlalu cemas untuk menyelamatkan Tuan ketiga mereka Mereka masuk ke dalam jangkauan botol racun dan menjatuhkan diri juga Membuatnya tidak banyak bersusah payah Dasar anak nakal, jenis sihir apa yang kau berikan pada kami Baogang berteriak dengan marah dari tanah Kidi tubuhnya telah sepenuhnya disegel Dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah-olah itu bukan miliknya lagi Anda berhasil menguasai Baogang untuk plus 333 Rage Aku sudah katakan kepadamu Ini adalah seni rahasia jentikan jari saya Setelah saya menggunakan teknik ini Semua yang berada dalam area seluas 30 meter akan menjadi sangat tandus Anda meremehkan saya, dan inilah harga untuk itu Meski mengatakan itu, Zuan tidak berani mendekati Baogang Dia tidak yakin apakah masih ada sisa-sisa racun yang tertinggal di area tersebut Jika dia diracuni juga, itu akan menjadi bencana Aku-aku mengerti sekarang Kami buta karena berani menghina Anda Baogang dengan cepat mengubah nadanya setelah menyadari situasinya Penyusup ini benar-benar berpura-pura lemah selama ini Nyonya Yu ada di sana, dan dia milikmu sepenuhnya Kami tidak akan bersaing denganmu lagi untuk dia Petik 2 Para penjaga klan Yu masih linglung Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka kesulitan mencoba memahami perubahan situasi Ui Menyadari bahwa obatnya seharusnya sudah menyebar sekarang Zuan akhirnya berjalan ke sisi Baogang dan menamparkan wajahnya dengan pisaunya Heh, apa menurutmu kamu dalam kondisi apapun untuk bersaing denganku sekarang? Siapa orang yang ingin mencincang saya dan memberi saya makan anjing-anjing sebelumnya? Siapa orang yang ingin memanfaatkan Xiaosi kami? Petik 2 Ji Xiaosi sedang terburu-buru ketika dia mendengar cara akrab Zuan untuk memanggilnya Dan wajahnya memerah Anda berhasil menguasai Baogang untuk plus 147 rage Sebagai master ketiga dari Black Queen Stocket, Baogang telah menjalani kehidupan seorang raja selama beberapa tahun terakhir Kapan ada yang berani menamparkan wajahnya dengan pisau? Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai Tolong kasihanilah aku, Black Queen Stocket kami pasti akan mengingat rahmat ini Betapapun marahnya Baogang, dia masih dengan cepat menenangkan diri dan mengeluarkan nama Black Queen Blocket Berharap itu bisa menimbulkan rasa takut di Zuan Di sisi lain, Zuan terhibur dengan penggunaan idiom tersebut Oh, Anda memiliki Gunung Tai di sini juga Baik-baik saja maka, karena Anda bahkan telah mengeluarkan idiom ini, saya akan memberi Anda kesempatan Selama Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, saya akan mengampuni Anda Petik 2 Pemimpin penjaga Yu Klan kaget mendengar kata-kata Zuan Jangan biarkan mereka pergi Mereka adalah penjahat keji yang telah membantai banyak orang yang tidak bersalah Petik 2 Zuan memutar matanya ke arah pemimpin penjaga Klan Yu Siapa yang memberi Anda izin untuk berbicara di sini? Jika Anda ingin memutuskan bagaimana menanganinya, mengapa Anda tidak menangkap mereka lebih awal? Petik 2 Wajah pemimpin penjaga Klan Yu memerah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Batasan telah diberlakukan pada tubuh mereka, jadi mereka tidak berdaya tidak peduli apa yang Zuan ingin lakukan Anda telah berhasil menguasai Yu Bin untuk plus 111 rage Zuan mengalihkan pandangannya ke salah satu bandit berpakaian hitam dan bertanya Aku akan mulai darimu Instrumen apa yang bisa kamu mainkan? Petik 2 Bandit berpakaian hitam itu tertegun Saya tidak bisa memainkan alat musik Mengapa di dunia ini bandit seperti mereka, yang mencari nafkah dari menjarah, belajar cara memainkan alat musik? Apa gunanya hidup di dunia ketika kamu bahkan tidak bisa memainkan musik yang bagus? Zuan mencibir sebelum mengakhiri hidupnya dengan celah yang cepat Anda telah berhasil menjebak para bandit dari Black Queen Stocket untuk plus 666 rage Zuan pindah ke orang di sampingnya dan bertanya, bagaimana denganmu? Instrumen apa yang bisa kamu mainkan? Petik 2 Pria itu menelan ludahnya Dia juga tidak bisa memainkan alat musik Tetapi mayat temannya masih segar di sampingnya Tidak mungkin dia berani mengucapkan kata-kata itu Saat itulah percikan melintas di benaknya Dan dia menjawab, saya bisa bersiul Di dunia berdarah apa yang Anda anggap bersiul sebagai alat musik Zuan mengakhiri hidup pria itu dengan sebilah belatinya juga Bahkan saat dia menghembuskan nafas terakhir Ada senyum mengjilat di wajah pria itu Anda telah berhasil menjebak para bandit dari Black Queen Stocket untuk plus 666 rage Ji Xiaosi yang berhati lembut tidak tahan melihat pemandangan ini Jadi dia diam-diam mendekat dan menarik lengan bajunya Kakak Zu, apakah ini sedikit terlalu kejam untuk melakukan ini? Zuan menghela nafas dalam-dalam Xiaosi, kamu terlalu baik Jika kami jatuh ke tangan mereka Mereka akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya kekejaman itu Selain itu, bukankah saya memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup di sini? Selama mereka dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan saya Saya akan mengampuni nyawa mereka Petik 2 Para bandit dari Black Queen Stocket hampir menangis Bagaimana ini dianggap memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup? Bab 26, pertanyaan terkutuk Zuan tidak tahu berapa lama obat itu bisa bertahan Setelah para bandit ini pulih dari racunnya, meja-meja pasti akan dihadapkan padanya Secara alami, dia harus menghilangkan semua bahaya sebelum itu Dia merasa bahwa dia sudah cukup baik untuk tidak menyiksa mereka Seperti beberapa protagonis bengkok dalam novel yang dia baca di kehidupan sebelumnya Ji Xiaosi ingat tatapan tidak senonoh yang diarahkan para bandit itu kepadanya sebelumnya Dan dia tahu jauh dilubuk hati bahwa apa yang dikatakan Zuan sangat masuk akal Jadi, dia menahan diri untuk tidak membujuknya lagi Zuan beralih ke orang berikutnya Orang itu melirik dua temannya yang sudah mati sebelum mengeluarkan keberaniannya dan berteriak Bunuh aku jika kamu mau Hentikan omong kosong munafik tentang apa yang memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup Kita semua bandit, jadi tidak ada dari kita yang tahu cara memainkan alat musik apapun Kata-kata itu membuat ikatan di antara alis Zuan Apakah begitu? Baiklah, kalau begitu saya akan beralih ke pertanyaan lain Ini adalah pertanyaan akal sehat yang harus dapat dijawab oleh setiap manusia Bandit tidak berharap Zusebuah tiba-tiba mengubah gaya pertanyaannya Sedikit kegembiraan melintas di matanya saat dia berkata Baik, tanyakan dulu Zusebuah menunjuk wajahnya sendiri dan bertanya Apakah aku tampan? Bandit itu segera menjawab Pasti, aku belum pernah melihat pria setampan dirimu Kamu pria paling tampan di Brightmoon Ah, tidak, seharusnya dia pria paling tampan di dunia Bahkan pangeran elf akan bunuh diri karena malu di hadapan anda R, ya, dan bahkan kecantikan nomor satu ibu kota, Nyonya Yu, akan beropulasi tepat di hadapan anda Heh, bahkan dia tidak akan layak untukmu Petik 2 Mengingat keadaan saat ini, bahkan jika Zuan memiliki penampilan asrip wolf Bandit itu akan tetap mengoleskannya ke surga yang tinggi Teman banditnya yang lain menatapnya dengan tatapan simpati Berpikir bahwa pasti sulit baginya untuk mengutarakan semua frasa ini untuk menjilatnya Api kemarahan menyala di mata penjaga klan Yu Setelah menyaksikan kekejaman Zuan, mereka tidak berani mengarahkan amarah ke arahnya lagi Jadi, mereka hanya bisa menembak mati pada bandit yang baru saja mengucapkan kata-kata kurang ajar tentang ibu pemimpin mereka Anda telah berhasil menguasai Yu Yan Luo untuk plus 99 rage Zuan merasa sedikit terhibur Ini adalah pertama kalinya dia menerima poin kemarahan dari Nyonya Yu Sepertinya bandit ini benar-benar berlebihan dengan jarahannya Melihat senyum di wajah Zuan, bandit itu sangat gembira Dia dengan cepat bertanya, apakah jawaban saya memuaskan Anda? Kamu tahu terlalu banyak Tanpa ragu-ragu, Zuan memindahkan belatinya dan mengakhiri hidupnya Anda telah berhasil menjebak para bandit dari Black Queen Stocket untuk plus 666 rage Penjaga klan Yu tercengang Alasan sembrono seperti itu juga berhasil Puff, gelombang Sedikit tawa terdengar dari gerbong, dan itu dengan cepat teredam Semuanya kembali diam Zuan pindah ke bandit keempat dan bertanya Pertanyaan yang sama Apakah saya ganteng? Mata bandit itu berenang di sekitar tempat itu Nasib tragis yang menimpa penjilat itu masih segar di benaknya Kamu jelek, tapi kamu penuh dengan maskulin Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Zuan sudah mengiris lehernya Kamu pasti buta Petik 2 Anda telah berhasil menjebak para bandit dari Black Queen Stocket untuk plus 666 rage Dia pindah ke bandit kelima dan menanyakan pertanyaan yang sama sekali lagi Melihat bagaimana dua lainnya telah mati terlepas dari apakah mereka memberikan jawaban positif atau negatif Bandit ini hampir mengompol ketika dia melihat Zuan berdiri tepat di hadapannya Dengan suara gemetar ketakutan, dia menjawab Aku Aku tidak tahu Zuan cepat-cepat melakukannya Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkomentar Apa gunanya hidup di dunia ini ketika kamu bahkan tidak tahu sesuatu seperti ini Anda telah berhasil menjebak para bandit dari Black Queen Stocket untuk plus 666 rage Bergerak dari satu bandit ke bandit berikutnya Akhirnya giliran pemimpin Baogang Ya, giliranmu Petik 2 Baogang mendengus dengan dingin Saya akan mati tidak peduli apa yang saya katakan Kau lah yang memutuskan Karena itu masalahnya, mengapa repot-repot memasang lelucon ini Bunuh saja aku kalau begitu Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kedua saudara laki-laki saya akan membalaskan dendam saya Mereka pasti akan mencabik-cabikmu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya Petik 2 Zuan menganggukkan kepalanya sambil merenung sebelum menjawab sambil mendesah Kamu benar Aku melakukannya terlalu jauh sebelumnya Petik 2 Baogang akan menangis jika tidak untuk sepotong terakhirnya Rasionalitas menahannya Agak terlalu jauh Anda hampir membuat saya omong kosong di celana saya Kalau begitu bagaimana kalau kita melakukan ini Saya akan memberi Anda pertanyaan yang memiliki jawaban standar Selama kamu melakukannya dengan benar Aku berjanji akan membebaskanmu Kata Zuan Apakah kamu serius tentang itu? Meskipun Baogang tahu bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi Nalurinya untuk bertahan hidup masih memaksanya untuk mengikuti permainan Zuan Lagipula, sangat menyenangkan bisa hidup Dia bisa merampok uang orang dan meniduri istri orang lain Begitu dia mati, tidak akan ada lagi yang seperti ini Zuan menganggup dan menjawab Tentu saja itu nyata Pertanyaan ini pasti memiliki jawaban standar Jika Anda memiliki keberatan atas putusan saya sesudahnya Saya bahkan akan memberi tahu Anda jawaban yang benar sehingga Anda bisa mati dengan damai Zuan berkata, untuk duduk sebelum pesta 300 leci setiap hari, apa baris selanjutnya setelah ini? Heh, tidak mungkin Anda bisa menjawab puisi kuno yang berasal dari bumi ini Namun, mata Baogang berbinar kegirangan Saya tahu, saya tahu Baris berikutnya adalah Seumur hidup aku akan menjadi pria lingan Petik 2 Zuan tertegun Dia merasa bahwa budaya di dunia ini sangat mirip dengan dunia sebelumnya Tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka akan berbagi puisi kuno yang sama juga Bukankah itu berarti dia tidak bisa menjiplak puisi seperti yang dilakukan transmigran lain untuk memamerkan bakat sastranya? Salah Zuan yang berwajah pucat mengangkat belatinya dan bersiap untuk menancapkannya tepat ke Baogang Baogang segera memekik marah Mustahil, aku pernah mendengar puisi itu sebelumnya Dunia mata air abadi di bawah gunung luofu, lokuat dan bayi beri dipanen segar Untuk duduk sebelum pesta 300 leci setiap hari, seumur hidup aku akan menjadi pria lingan Saya pasti sudah benar, mengapa Anda tidak memberi tahu saya bagaimana saya salah? Petik 2 Zuan mencibir dengan dingin Baris berikutnya jelas-jelas, setahun saya akan makan 109.500 leci Ini adalah pertanyaan matematika, bukan pertanyaan puisi Kemudian, dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya Kamu penipu Anda berhasil menguasai Baogang untuk plus 10000 rage Zuan menyeka darah di belati di tubuhnya sebelum menghembuskan napas dalam-dalam Sekarang kamu tahu Petik 2 Gulu gelombang Penjaga klan Yu menelan ludah mereka Apakah kita juga memarahi orang ini sebelumnya? Sial, kita akan mati Namun, Zuan tidak memedulikan mereka Sebagai gantinya, dia mulai menggeledah mayat Baogang dan bandit lainnya Ji Xiaosi yang penasaran melangkah maju dan bertanya Kakak Su, apakah Anda mencoba menemukan token mereka untuk memverifikasi identitas mereka? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab Mengapa saya melakukan itu? Aku sedang memeriksa apakah ada sesuatu yang berharga pada mereka Sialan, bagaimana bisa mereka bahkan tidak memiliki satu koin tembaga pun Petik 2 Ji Xiaosi Kerumunan dari klan Yu Ji Xiaosi menjelaskan dengan lemah Bandit ini keluar untuk menjarah Saya tidak berpikir bahwa mereka akan mengeluarkan uang dengan mereka Petik 2 Zuseboa berpikir bahwa kata-kata itu masuk akal Tapi ia masih merasakan sakit di hatinya Setelah semua masalah yang dia lalui dan membuang-buang botol racun Dia tidak mendapat imbalan apapun Apa? Anda bertanya tentang kemarahan yang mereka berikan kepada saya Heh, bisakah rage dimakan sebagai makanan? Ini bukan mata uang yang diterima di dunia ini Tiba-tiba, Zuan memperhatikan penjaga yang menggigil di belakangnya Dia dengan cepat menunjukkan apa yang dianggap sebagai senyuman yang baik dan bertanya Saya pikir adil bagi saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kalian semua juga Sekarang setelah saya menyelamatkan hidup Anda Bagaimana Anda berniat untuk membalas saya? Petik 2 Kerumunan dari klan Yu merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka Mereka telah melihat nasib tragis yang menimpa para bandit dari Black Queen Stockett Dan itu juga meninggalkan trauma besar pada mereka Hanya mendengar kata, pertanyaan, sudah cukup untuk membuat mereka menggigil secara refleks Pahlawan muda, terima kasih telah mengulurkan tangan membantu kami dan menyelamatkan hidup kami Saya bersedia menawarkan 10 ribu tile emas sebagai kompensasi atas bantuan Anda Bolehkah saya tahu jika pengaturan seperti itu untuk kepuasan Anda? Suara feminin terdengar dari gerbong, yang selama ini diam Sebuah tangan anggun membuka tirai pintu, dan seorang wanita yang sangat cantik perlahan keluar dari dalam Zuan percaya bahwa dia memiliki ketahanan tingkat tinggi terhadap wanita cantik Lagi pula, kecantikan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya di film, drama, dan semua jenis video internet di kehidupan sebelumnya Baik itu Cina, Eropa, Amerika, atau bahkan 2D Dia merasa bahwa dia telah melihat segalanya di dunia melalui sweeping hariannya di video TikTok Karena itu, dia tidak berpikir bahwa gelar, kecantikan ibu kota nomor 1, benar-benar sesuatu yang layak untuk dicatat Dia merasa bahwa itu hanya sebutan yang muncul dari sekelompok orang desa yang tidak tahu kecantikan sejati Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sangat keliru tentang hal itu Tidak peduli berapa banyak keindahan yang dia lihat melalui layar ponselnya Tidak ada yang mengalahkan dampak visual yang kuat dari melihatnya di kehidupan nyata Wanita yang turun dari kereta memiliki kulit yang sangat lembut bahkan gadis-gadis muda tidak bisa membandingkannya Rasanya seperti kulitnya tertutup lapisan tipis susu, membuatnya halus dan lembut saat disentuh Matanya seperti memantulkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, memancarkan kecemerlangan yang menarik orang masuk Wajahnya sempurna tanpa cacat, dan dia memiliki leher panjang yang menonjolkan keanggunannya Rambutnya, yang diatur dengan hati-hati menjadi bentuk sanggul, mengeluarkan udara dewasa dalam dirinya Mata Zuan perlahan bergerak ke bawah dan melewatinya yang indah Gaun putihnya sedikit diperketat di sekitar pinggangnya, yang membuat fokus pada pinggangnya yang ramping Lengkungan dari pinggul hingga pinggangnya begitu sempurna hingga membuat seseorang mengeluarkan air liur Bahkan Ji Xiaosi tidak bisa menahan perasaan rendah diri di depannya Meskipun orang-orang di sekitarnya selalu memuji kecantikannya, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan watak dewasa dan anggun yang diperintahkan Nyonya Yu Apakah aku terlihat bagus? Meskipun tatapan Zuan kasar dan menilai, Nyonya Yu tidak kehilangan kesabaran Sebaliknya, senyum lembut terbentuk di bibirnya Iya, kamu terlihat baik, jawab Zuan dengan anggukan Saya pikir saya adalah orang paling tampan di dunia ini, tetapi anda hanya satu tingkat di bawah saya Petik 2 Puff, gelombang Ji Xiaosi gagal mengekang dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak Perasaan suram di dalam dirinya hilang dalam sekejap Yu Yanluo juga terkejut Dia terbiasa menerima tatapan kagum dari pria ketika mereka melihatnya, tetapi tidak ada dari mereka yang bertingkah begitu Begitu alami Kamu orang yang menarik, Yu Yanluo terkeke di bawah tangannya Tawanya terasa hangat, seperti awal musim semi yang menghilangkan embun beku dan menumbuhkan bunga Siapa namamu? Anda mengidentifikasi diri anda sebagai Cheng Shuping, tetapi wanita di sana memanggil anda sebagai kakak laki-laki Zhu Saya yakin yang terakhir ini harus menjadi nama asli anda, bukan? Petik 2 Aku tidak punya kebiasaan menyebutkan namaku setelah melakukan perbuatan baik, jawab Zuan sambil menggelengkan kepala Dia memberikan nama Cheng Shuping agar yang terakhir disalahkan atas apapun yang akan dia lakukan selanjutnya Dia saat ini berada dalam situasi genting di Klan Chu, dan sampai dia akhirnya memahami segalanya Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia tidak berdaya seperti yang orang lain pikirkan Yu Yan Luo melihat mayat bandit yang digeledah Zuan sebelumnya, dan bibirnya melengkung dengan menawan Tapi saya tidak punya banyak uang sekarang Jika anda tidak memberi tahu saya nama anda, bagaimana saya akan memberi anda kompensasi yang pantas anda terima Petik 2 Zuan menggaruk kepalanya karena frustrasi, mempertentangkan masalah ini juga Namun pada akhirnya, ia tetap mengalah pada godaan uang Dia meraih tangan Yu Yan Luo dan menariknya ke satu sisi, ikutlah denganku sebentar Yu Yan Luo melirik tangan yang memegang pergelangan tangannya, dan kilatan dingin melintas di matanya Namun pada akhirnya, dia tetap memilih untuk tidak mengatakan apapun Sementara itu, mata penjaga klan Yu hampir melotot karena terkejut Mereka tahu bahwa ibu pemimpin mereka benci melakukan kontak dengan pria manapun Tetapi dia benar-benar mengizinkannya untuk menangkapnya tanpa mengatakan apa-apa Beberapa dari mereka berpikir untuk membentak pria yang kurang ajar itu agar dia melepaskan ibu pemimpin mereka Tetapi hanya mengingat penderitaan tragis yang terjadi pada para bandit yang tergeletak di sekitar mereka Telah merampas keberanian mereka untuk melakukannya Zuan menarik Yu Yan Luo ke sudut jauh sebelum dia mulai berbicara Pertama, izinkan saya untuk mengklarifikasi diri saya sendiri Saya tidak mengatakan ini demi 10 ribu tael emas Petik 2 Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Yu Yan Luo melirik tangannya dan menyela Bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Petik 2 Bab 27 Sebagai kaisar keyboard Itu terjadi tanpa mengatakan bahwa aku akan menghancurkan semua musuh yang menghalangiku Ah, rasanya sangat nyaman sampai-sampai meleset dari pikiranku Jawab Zuan malu-malu sebelum dengan cepat mengubah topik Di mana kita tadi? Oh ya Jadi, saya bukan tipe orang yang meninggalkan nama saya setelah melakukan perbuatan baik Tetapi saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik hati Mengingat ketulusan yang telah Anda tunjukkan kepada saya Saya khawatir Anda tidak akan bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak jika Anda tidak tahu nama dermawan Anda Saya orang yang berhati lembut Jadi saya tidak tega melihat Anda ditempatkan di tempat yang tidak diinginkan Jadi, saya bersedia membuat pengecualian dan membagikan nama saya dengan Anda Namun, Anda harus berjanji untuk tidak pernah membocorkan nama asli saya kepada orang lain Termasuk bawahan Anda itu Petik 2 Kilatan melintas di mata Yu Yanluo Anda meragukan mereka? Saya tidak akan mengatakan bahwa saya meragukan mereka Ini lebih tentang lebih baik aman daripada menyesal Jawab Zuan Saya mendengar dari Xiaosi bahwa klan Yu adalah raksasa yang dikenal di seluruh dunia Tapi mengapa pengawal Anda begitu lemah? Bukan karena Zuan berpikir terlalu pesimis tentang manusia Tetapi seseorang seperti Yu Yanluo pasti akan menggerakkan hati pria kemanapun dia pergi Tidak mungkin dia bisa tetap aman membawa hanya sekelompok pembudidaya peringkat ketiga yang dipimpin oleh peringkat keempat Yu Yanluo menjawab, penjaga lainnya memiliki tugas lain, jadi mereka dikirim ke tempat lain Petik 2 Zuan tampak seperti mengharapkan jawaban seperti itu Maksudmu mengatakan bahwa bandit dari Black Queen Stockhead kebetulan menyerangmu sementara pengawalmu berada pada posisi terlemah? Saya tidak akan mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi bukankah menurut Anda itu terlalu kebetulan? Petik 2 Bahkan jika tidak ada mata-mata di antara para penjaga, dia tetap tidak mau mengambil risiko Lagi pula, tambahan orang yang mengetahui identitasnya berarti peluang tambahan untuk melakukan kesalahan Yu Yanluo tertawa pelan sebagai jawaban Kamu orang yang cerdas, Anda mungkin bukan hanya orang biasa Petik 2 Zuan mengangkat dagunya dengan bangga Tentu saja, apakah Anda tidak melihat saya mengalahkan orang-orang itu hanya dengan jentikan jari saya? Aku, Zuan, seperti dewa yang memandang dunia dengan angkuh Tidak ada langit yang lebih tinggi dari saya di luar sana Ada jutaan dewa keyboard di luar sana di dunia, tetapi semuanya harus menundukkan kepala sebelum saya Sebagai kaisar keyboard, sudah jelas bahwa saya tidak ada bandingannya di dunia ini Siapa yang berani mengklaim diri mereka tak terkalahkan di hadapanku? Petik 2 Yu Yanluo Pedang abadi, kaisar pedang Meskipun orang ini memang cukup misterius, budidayanya pasti belum mencapai level itu Namun, kepercayaan dirinya memang cocok dengan sikap seorang ahli Namamu Zuan Yu Yanluo bertanya Di mana kamu tinggal? Aku akan meminta anak buahku mengirim emas ke kediamanmu Petik 2 Kata-kata meninggalkan Zuu sebuah perasaan sakit kepala datang Sejujurnya, identitasnya sebagai menantu klancu agak memalukan Dan dia tidak ingin orang-orang di klancu tahu terlalu banyak tentang dia juga Mengapa kamu tidak memberitahuku alamatmu saja? Saya akan mampir dan mengklaim kompensasi saat saya bebas Petik 2 Baik untukku juga, Yu Yanluo tidak terkejut mendengar bahwa Zuan tidak mau mengungkapkan tempat tinggalnya Dia mengambil token giok dari jubahnya dan memberikannya Ambil ini Petik 2 Zuan mengambil token giok itu dan memeriksanya dengan cermat Bagian luarnya bersalju dengan ukiran binatang yang halus di atasnya Meskipun dia tidak bisa mengenali binatang jenis apa itu Itu membawa kehangatan dan aroma dari Yu Yanluo Melihat ini, dia tanpa sadar bertanya, apakah ini tanda cinta Yu Yanluo tidak kehilangan kesabarannya karena kata-kata kasar Zuan Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata Meskipun kamu tidak terlalu lemah, kamu harus bekerja keras setidaknya selama beberapa tahun agar layak menjadi laki-laki saya Token giok ini adalah lambang Orang-orang saya akan mengenalinya dan mengizinkan Anda untuk lewat jika Anda memberikannya kepada mereka Petik 2 Zusebuah terselip giok token tersebut ke dadanya saat ia berkomentar Nantikan kemudian Saya akan mengetuk pintu Anda beberapa tahun dari sekarang untuk menjadi pria Anda Petik 2 Yu Yanluo tertawa terbahak-bahak Untuk beberapa alasan, dia tidak terganggu oleh sikap terus terang pria muda ini Keduanya kembali ke daerah sekitar gerbong Dan mereka memperhatikan bahwa Ji Xiaosi saat ini sedang berjongkok di sisi penjaga Membalut luka mereka Zuan melompat ketakutan, berseru Mengapa mereka bisa bergerak Ji Xiaosi mengedipkan matanya Itu karena saya merilis batasan pada mereka Luka mereka cukup parah, sehingga membutuhkan perawatan segera Petik 2 Terima kasih, Nona Ji Para penjaga mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Ji Xiaosi Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa wanita seperti pri ini terlibat dengan seperti iblis itu Bagaimana jika dia disesatkan olehnya Meski begitu, mereka tidak berani menyuarakan pikiran mereka karena takut menyinggung Zuan Jika trauma bisa diatasi semudah itu, tidak akan disebut trauma Anda tadi menyebutkan bahwa ayah Anda adalah Tabib Suci Jideng Tu Yu Yan Luo mulai menilai Ji Xiaosi dengan cermat Wanita muda yang cantik namun murni ini memang sangat disukai Benar? Ji Xiaosi menjawab dengan malu-malu Dia merasa agak sulit untuk menghadapi Yu Yan Luo secara langsung karena tekanan dari keanggunan dewasa yang terakhir Saya sudah lama mendengar reputasi Tabib Surgawiji Saya tidak berpikir bahwa dia akan memiliki putri yang begitu menawan dan cakep Saya benar-benar harus berterima kasih atas bantuan Anda hari ini Yu Yan Luo membungkuk sedikit padanya Sebenarnya, saya tidak melakukan banyak hal Ji Xiaosi membungkuk kembali dengan bingung Ah benar, ayahku sepertinya sangat menyukaimu Saya pikir Anda berdua mungkin pernah bertemu sebelumnya Petik 2 Yu Yan Luo terkejut mendengar kata-kata Dia tidak memiliki kesan bertemu dengan Tabib Suci Ji sebelumnya Selama bertahun-tahun, ada banyak pria yang terus-menerus memimpikannya setelah bertemu langsung dengannya Tetapi hampir tidak ada dari mereka yang berhasil masuk ke dalam pikirannya Mungkin, Ji Deng Tu mungkin salah satunya juga Namun, tidak baik baginya untuk menyebutkan hal seperti itu di hadapan putrinya Jadi dia hanya tersenyum lembut dan menjawab Kita mungkin pernah bertemu sebelumnya Hanya saja terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini Sehingga saya melupakan banyak hal di masa lalu Petik 2 Saat itulah suara gemeretak kuku kuda terdengar dari kejauhan Wajah Zuan segera berubah menjadi serius Tapi Yu Yan Luo dengan cepat meyakinkannya Jangan khawatir, mereka harusnya menjadi orang-orangku Petik 2 Politik internal klan Anda berjalan terlalu dalam Jadi saya tidak akan terlibat di dalamnya Pamitan, aku akan mampir ke klan Yumu suatu hari nanti untuk mengambil kompensasiku Setelah mengucapkan kata-kata itu Zuan menarik Ji Xiaosi pergi bersamanya Ah, kami pergi begitu saja Ji Xiaosi sedikit bingung dengan kepergiannya yang tiba-tiba Mereka jelas masih cocok satu sama lain beberapa saat yang lalu Pergilah denganku dulu Jawab Zuan Ji Xiaosi menjawab dengan Or Saat diseret oleh Zuan, dia tidak lupa berbalik dan melambaikan tangan kepada semua orang Melihat duo yang pergi, ada sedikit senyum di mata indah Yu Yan Luo Dia benar-benar anak yang menarik Petik 2 Ji Xiaosi diseret keluar dari lembah gunung dan ke dalam hutan Melihat bagaimana Zuan masih memegangi tangannya, wajahnya memerah Tanganmu telah diracuni lagi Petik 2 Zu sebuah tidak berpikir terlalu banyak ke dalamnya Apakah kau tidak punya obat penawar? Anda bisa menyembuhkan saya Petik 2 Oh gelombang, Ji Xiaosi menjawab sambil mengedipkan matanya secara kontemplatif Tiba-tiba dia sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini Obat untuknya secara khusus dibuat oleh ayahnya untuk melindunginya dari dimanfaatkan Tetapi orang ini menyentuh tubuhnya dengan berani dan bahkan meminta penawarnya Sementara itu, melihat jarak yang aman Zuan menariknya ke posisi jongkok di sampingnya dan mulai menilai situasi di lembah pegunungan Ji Xiaosi mulai menyembuhkan racun di tangannya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu Mengapa kita harus melarikan diri? Zuan menjawab Anda menyebutkan bahwa Nyonya Yu baru saja kehilangan suaminya Dan keretanya diserang tepat setelah itu Jelas sekali bahwa ada kekuatan yang keluar untuk menangkapnya Dan kemungkinan ada orang dalam di klan Yu yang terlibat dalam skema itu juga Tidak ada cara untuk mengetahui apakah bala bantuan yang datang bermaksud untuk menyelamatkannya atau untuk membunuhnya Bagaimanapun, yang terbaik bagi kita untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini Petik 2 Situasinya di klan Chu sudah cukup buruk Dan terlibat dalam politik klan besar lain hanya akan mempercepat kematiannya Ji Xiaosi segera memahami inti dari perkataan Zuan Dia menganggup dalam kesadaran saat dia berseru Aku tidak terlalu memikirkan situasinya Wow, kakak Zhu, kamu sangat pintar Petik 2 Duh gelombang, Zuan mengangkat kepalanya dengan bangga Senang rasanya dipuji oleh wanita cantik Dan dia menunggu dengan sabar sampai pujian terus mengalir masuk Namun, Ji Xiaosi terlalu fokus untuk mengobati racunnya Jadi tidak ada sekuelnya Menghela nafas karena kecewa Zuan hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke lembah pegunungan Sekelompok satria berpakaian jubah putih dengan jahitan emas berlomba menuju gerbong Dari penampilan mereka yang gagah berani Mereka tampak seperti pembudidaya yang cukup kuat Banyak dari mereka memancarkan aura yang terasa lebih mengesankan Daripada master ketiga dari Black Queen Stockhead Orang yang memimpin kelompok satria adalah pria yang sangat tinggi dengan alis yang tajam Matanya terasa berat Tetapi kumisnya yang dipangkas dengan hati-hati melunakkan ketajamannya Dan memberinya getaran ilmiah Kakak Ipar, saya minta maaf karena datang terlambat Saya harap Anda masih aman Setelah melihat Yu Yan Luo Pria itu dengan cepat turun dari kudanya dan bergegas ke sisinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya Dia saudara iparnya Zuan bergumam Mengingat suami Yu Yan Luo baru saja meninggal Seorang janda muda yang cantik bersama dengan kakak iparnya yang ramah dan gagah Sulit untuk tidak memikirkannya secara mendalam Xiaosi, siapa pria di sana itu? Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya Saya juga tidak tahu Mau bagaimana lagi sejak dia masih muda Dan itu tidak seperti dia mencurahkan waktunya untuk mengungkit urusan orang lain Itu wajar baginya untuk tidak terbiasa dengan jaringan hubungan yang rumit di dalam klan Yu Yu Yan Luo menjawab dengan acu tak acu Aku baik-baik saja, ayo kita pergi ke kota dulu Kemudian, dia kembali ke gerbongnya Pria berkumis itu dibiarkan berdiri sendirian di lapangan Dan sedikit amarah melintas di matanya Namun, dia dengan cepat mengekangnya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk membantu yang terluka naik ke atas kuda Setelah itu, ia memberi perintah kepada rombongan untuk berangkat Kaka ipar, bolehkah aku bertanya bagaimana para bandit dari Black Queen Stockhead itu terbunuh? Pria berkumis itu mengendarai kudanya di samping gerbong dan bertanya melalui jendela Saya sedikit lelah, mari kita bicarakan nanti Yu Yan Luo menjawab dengan suara yang sedikit malas Pria berkumis itu mengerutkan kening setelah mendengar tanggapannya Wajahnya terlihat sangat pucat Mempertimbangkan interaksi keduanya, Zuan mengelus rahang bawahnya secara kontemplatif Setelah menonton drama keluarga klan Yu, Zuan dan Ji Xiaosi mulai kembali ke kota juga Tidak ada lagi yang terjadi dalam perjalanan pulang mereka Begitu mereka berada di kota, Ji Xiaosi menoleh dan berkata Kakak Zhu, kamu harus pulang denganku Saya akan meminta ayah saya untuk melihat kondisi anda Petik 2 Saat dia berbicara, matanya tanpa sadar menatap ke bawah menuju selangkangannya Tindakannya yang tidak disadari membuat wajah Zuan menjadi gelap Apakah anda akan melakukan ini setiap saat? Zuan memang berencana untuk pergi ke tempat tabib Surgawiji Jadi dia tidak akan menolak permintaannya Dia melihat ke langit dan menyadari bahwa langit sudah mulai gelap Dia bertanya-tanya apakah ada jam malam di Kelancu Dan apakah dia akan dikunci dari pintu jika dia kembali terlambat Bahkan jika itu masalahnya Aku harus bisa membuat Ji Xiaosi membawaku masuk malam ini, kan? Tapi memikirkan sikap ayahnya Sepertinya itu bukan rencana yang bisa diandalkan lagi Dengan beberapa kekhawatiran di benaknya Mereka berdua berjalan ke Ji Residence Sebelum mencapai tujuan mereka, seseorang tiba-tiba berteriak Nona Ji kembali Nona Ji kembali Petik 2 Kerumunan yang telah berkemah di pintu masuk Ji Residence segera mengerumuninya Nona Ji, tolong bantu aku melihat-lihat di sini Petik 2 Nona Ji, tolong diagnosis saya dulu Saya yang pertama tiba di sini Petik 2 Nona Ji, penyakitku jauh lebih parah dari yang lain Ini bukan pertama kalinya Ji Xiaosi dikelilingi oleh begitu banyak orang Tapi dia tetap merasa sedikit tidak nyaman dengan ini Wajahnya memerah saat dia berkata Tenang, semuanya Mengantri Saya akan melihat Anda semua satu per satu Petik 2 Sejujurnya Zuan sedikit terkesan Dia telah mendengar dari Cheng Shuping bahwa Ji Xiaosi sangat populer di antara orang-orang Tetapi hanya dengan melihatnya secara langsung Dia benar-benar mengerti apa artinya dicintai oleh rakyat Setiap orang di sini dengan tulus menghargai dan menghormatinya Bisa dikatakan, Zuan merasa bahwa itu belum tentu bagus Gadis ini baik-baik saja kecuali kepribadiannya yang lembut Orang-orang ini jelas memanfaatkan kebaikannya untuk dirawat secara gratis Tidak heran mengapa Tabib Surgawiji memperlakukan mereka dengan sangat kasar sebelumnya Bab 28, Last Bodoh Kakak Zu, kau harus masuk dan mencari ayahku dulu Katakan padanya bahwa kamu adalah temanku Saya akan bergabung dengan Anda setelah saya selesai merawat pasien di sini Kata Ji Xiaosi kepada Zuan dengan meminta maaf saat menangani kerumunan yang berkumpul di hadapannya Baik, ini juga yang diinginkan Zuan Jika tidak, jika Ji Xiaosi mencocokkan kesaksian dengan Tabib Surgawiji Kebohongan yang telah dia putar akan segera terungkap Karena kerumunan telah pindah ke sisi Ji Xiaosi, pintu masuk Ciresidence yang sebelumnya banjir tiba-tiba tampak sangat kosong Bahkan kursi goyang yang ditempatkan di pintu masuk juga kosong Jelas, Tabib Surgawiji telah pensiun kembali ke kediamannya Zuan melaporkan alasan dibalik kunjungannya, dan seorang pelayan dengan cepat membawanya masuk Dia dibawa ke sebuah halaman, di mana pelayan itu menunjuk ke salah satu ruangan dan berkata Tuan tua ada di sana Anda bisa masuk sendiri Petik 2 Tabib Surgawiji melarang pelayan seperti mereka memasuki area tempat dia membuat obat karena itu adalah lokasi penting Ada pun ancaman orang luar yang mungkin menyakiti Tabib Surgawiji Kekhawatiran itu sia-sia Tidak ada seorang pun di kota Brightmoon yang berani main-main di sini Zuan membuka pintu dan memasuki ruangan Dia mendengar tawa kasar datang dari dalam, dan ekspresinya berubah sedikit aneh Setelah berjalan sedikit lagi, dia memperhatikan bahwa Tabib Surgawiji tidak sedang meramu obat tetapi berbaring di kursi Melihat-lihat buku yang tampak mencurigakan Kemungkinan besar, buku erotis itulah yang disuap seseorang tadi pagi Melihat penampilannya yang menyimpang dan mendengar tawa yang merinding Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana pria parubaya yang vulgar ini melahirkan seseorang yang semanis jisyaosi Hmm, Anda kembali lebih awal dari yang saya kira Apakah Anda berhasil mengumpulkan semua gobau? Mata Tabib Surgawiji tidak meninggalkan buku itu bahkan untuk sesaat Tapi dia masih bisa mengidentifikasi Zuan dengan akurat Saya tidak membawa gobau apapun, jawab Zuan Cih, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Skram skram skram, jangan mengganggu saya saat saya sedang membaca buku saya Tabib Surgawiji mengguncang kakinya dengan santai sambil melambai agar Zuan pergi dengan tidak sabar Zuan mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melambaikannya Meskipun saya tidak memiliki gobau, saya memiliki uang Anda ingin Heh, kenapa saya harus menolak uang yang dikirimkan ke rumah saya? Secepat badai, Tabib Surgawiji berdiri dari kursi goyangnya dan mengambil uang kertas itu dari tangan Zuan Tepatnya seratus tael perak Anda adalah pria yang malang sebelumnya Bagaimana Anda bisa menjadi kaya secara tiba-tiba? Hmm, anehnya, mengapa uang kertas ini tampak tidak asing? Petik 2 Zuan mulai berkeringat setelah mendengar kata-kata itu Apakah pria ini begitu terobsesi dengan uang sehingga dia bahkan dapat mengenali uangnya sendiri? Khawatir Tabib Surgawiji mengetahui bahwa dia telah memperoleh uang kertas ini dari Jisyausi Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata Saya sudah membayar biaya konsultasi Giliranmu untuk mentraktirku Petik 2 Tabib Surgawiji menyelipkan uang kertas itu ke dalam pakaiannya sebelum berkata Baiklah Karena Anda telah mengirimkan uang langsung ke tangan saya Saya akan ramah dan membantu saya melihatnya Lepaskan celanamu Ah, Zuan tercengang Ah apa ah Bagaimana saya akan memeriksa kondisi Anda jika Anda tidak melepas celana Anda? Tabib Surgawiji menatap Zuan dengan pandangan meremehkan Ini tidak seperti jika Anda seorang bayi Apa menurutmu aku tertarik melihatmu? Apakah kamu tidak dapat mendiagnosis kondisi saya hanya dengan melihat saya lebih awal di pagi hari? Zuan merasa sulit menerima kenyataan bahwa dia harus melepas celananya sebelum pria lain Aku hanya tahu bahwa ada segel yang ditanam di tubuhmu Jika saya tidak melihat lebih dekat Bagaimana saya bisa membedakan segel apa itu? Tabib Surgawiji menggerutu Jika kamu tidak ingin melepasnya, biarlah Petik 2 Baiklah baiklah, aku akan melakukannya Zuan menangis sambil menangis Kebahagiaannya bergantung pada ini Jadi dia hanya bisa mengesampingkan harga dirinya untuk saat ini Mempertimbangkan bagaimana pria parubaya ini melihat majalah erotis dengan gembira sebelumnya Seharusnya aman untuk berasumsi bahwa dia tidak mengayun ke arah lain Oho, kelihatannya cukup halus Kata Tabib Ji dengan santai Garis-garis hitam melintas di wajah Zuan Jika bukan karena fakta bahwa saya bukan tandingan Anda Saya pasti akan menekan Anda ke tanah dan memukul Anda sekarang Tabib Surgawiji kembali ke kursinya dan berkata Anda tidak perlu khawatir Hanya saja Anda telah disambar oleh grit yin yang pulse severing palm Yang memengaruhi perkembangan Anda Selama segel di tubuh Anda dilepas Anda akan kembali normal Petik 2 Zuan merasakan gelombang kegembiraan di hatinya Masih ada harapan Dia cepat-cepat menarik celananya dan bertanya Apa itu telapak tangan yin yang besar yang memotong pulsa? Bagaimana cara melepaskan segelnya? Petik 2 Tabib Surgawiji menjawab Berdasarkan apa yang saya tahu Itu adalah serangan telapak tangan penyegel yang mendominasi Yang telah diturunkan di istana kerajaan Selama Anda meningkatkan kultivasi Anda ke tahap master Anda akan dapat merobek segel dengan mudah Petik 2 Zuh sebuah hampir muncrat darah Pada akhirnya Dia masih mendapatkan jawaban yang sama seperti sebelumnya Untuk apa dia bekerja begitu keras? Aku juga tahu itu Saya tidak akan repot-repot berkonsultasi dengan Anda Jika saya bisa mencapai tahap master dengan mudah Kembalikan uang saya Sepertinya reputasi Anda sebagai tabib surgawi hanya dilebih-lebihkan Petik 2 Heh Hanya ada beberapa guru di dunia Jadi bahkan jika Anda beruntung dan mencapai tingkat itu Saya rasa Anda sudah memiliki satu kaki di kuburan saat itu Kamu tidak akan bisa menggunakan benda itu lagi Cemoh Tabib Ji dengan gembira Lupakan Melihat betapa menyedihkannya dirimu Aku punya cara lain untuk memperlakukanmu Namun Itu tidak akan mudah Petik 2 Dengan cara apa itu Tidak peduli seberapa sulitnya Saya pasti akan melakukannya Zuan hampir menangis karena lega Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah mencapai jalan buntu Sebuah pintu baru tiba-tiba terbuka tepat di hadapannya Cih Mengingat kemampuan Anda Apa yang mungkin dapat Anda lakukan? Tabib Surgawiji mencibir dengan jijik Lupakan Aku sendiri yang akan memikirkan caranya Namun Anda harus melakukan sesuatu untuk saya terlebih dahulu sebelum saya akan menyelamatkan Anda Petik 2 Apa? Tapi aku sudah membayarmu biaya perawatan Zuan berseru dengan marah Berapa biaya pengobatan? Ini disebut biaya konsultasi karena suatu alasan Tabib Surgawiji memelototi Zuan dengan dingin Yang saya terima sekarang adalah biaya pengobatan Apakah kamu belum pernah menemui dokter sebelumnya? Petik 2 Zuan akhirnya mengerti mengapa pria paru baya ini memiliki begitu banyak pasien yang berteriak-teriak di depan pintunya setiap hari Namun, dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu sekarang Dia dengan cepat melanjutkan bertanya Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak punya hobi dalam hidupku kecuali untuk mengumpulkan wanita cantik Sebelum Tabib Surgawiji bisa menyelesaikan kata-katanya Zuan sudah mengangkat jari tengahnya dengan jijik Kamu benar-benar pria yang menjijikkan Petik 2 Dudou adalah pakaian dalam yang dikenakan oleh wanita di era yang lebih tua Kamu tidak ingin diperlakukan lagi Tabib Surgawiji mencibir Zuan dengan cepat mengubah sikapnya dan berkata Tabib yang terhormat, silakan lanjutkan berbicara Petik 2 Itu lebih seperti itu, jika Anda bisa mendapatkan Dudou dari Klutmits Komanderis Yu Yan Luo Tabib Surgawiji dengan cepat menggelengkan kepalanya saat berbicara sampai titik ini Lupakan, kamu mungkin belum pernah keluar dari Bright Moon City sebelumnya Jadi bagaimana mungkin kamu bisa berhubungan dengan sosok legendaris semacam itu Mari kita lihat Ibu pemimpin Klan Chu, Kin Wan Ru, Guru Akademi Bright Moon, Sang Liu Yu, atau pelacur Imortal Abode, Qi Yu Huolei Nah, jika Anda bisa mendapatkan salah satu dari mereka, saya akan menerimanya sebagai biaya pengobatan Petik 2 Mata Zuan membelalak ngeri Dia belum pernah mendengar tentang dua yang terakhir, tapi dia tahu Kin Wan Ru Dia menelan seteguk air liur dan berkata Apakah kamu tidak takut jika Duke Bright Moon mengetahui bahwa kamu tertarik pada istrinya Dia akan menjepitmu ke lantai dan menghajarmu Petik 2 Dia dihitung sebagai apa? Apakah saya terlihat seperti takut pada saya? Tabib Surgawiji menjawab dengan bangga Jika kamu sekuat itu, mengapa kamu tidak mendapatkan dudus mereka sendiri? Zuan mencibir Tabib Surgawiji terbatuk sedikit sebelum menjawab Bagaimanapun juga, saya adalah Tabib Surgawiji Saya harus menjaga reputasi saya Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang licik seperti itu? Dengarkan baik-baik, masalah ini seharusnya hanya diketahui antara Anda dan saya Jika ada orang lain yang mengetahuinya, saya tidak hanya tidak akan mengakuinya Tetapi saya akan memastikan bahwa kota mengetahui tentang da'anda Petik 2 Zuan menjadi marah Siapa yang kamu katakan memiliki et? Tabib Surgawiji melirik selangkangan Zuan dan berkata Kalau begitu, mengapa Anda tidak mencoba mengangkatnya? Heh, bukan berarti kau wanitai Aku pasti sudah gila untuk menyampaikannya padamu Zuan berteriak marah Tabib Surgawiji melingkarkan lengannya di bahu Zuan dan berkata Baiklah, berhentilah bersikap keras kepala Lakukan apa yang saya minta dari Anda Dan saya akan memastikan Anda menjadi pria yang sehat sekali lagi Petik 2 Wajah Zuan berkedip di banyak emosi untuk sesaat Dan pada akhirnya, dia menjawab dengan enggan Baik Untuk kebahagiaannya sendiri, dia hanya bisa bekerja keras di sini Zuan tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari Ji Residence Pikirannya benar-benar disibukkan dengan misi tingkat neraka Yang baru saja dia terima sehingga dia bahkan lupa Untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ji Xiaosi Dia belum pernah mendengar tentang Sang Liu Yu dan Qin Hualei Tapi Qin Wanru Gah Mengingat kejadian di aula leluhur pada hari sebelumnya Dia mulai mengutuk rasa mengerikan Ji Deng Tu Qin Wanru memang cantik, tapi emosinya paling buruk Selain itu, Qin Wanru adalah ibu mertuanya Jika dia ketahuan mencuri dudownya Mengesampingkan Cu Zong Tian Bahkan Cu Cu Yan akan mengulitinya hidup-hidup Membayangkan pemandangan yang menakutkan saja sudah cukup Untuk membuatnya langsung menghilangkan pikiran seperti itu Jadi, yang tersisa hanyalah Yu Yan Luo Itu adalah kebetulan yang sangat besar bahwa dia telah menyelamatkannya belum lama ini Bisa dikatakan, jika dia mengetuk pintunya dan meminta pakaian dalamnya Bukankah dia akan langsung diusir dari kediamannya? Sialan, orang tua mesum itu Kenapa dia sampai muncul dengan istilah pengecut seperti itu? Tak lama setelah Zuan pergi Ji Xiaosi akhirnya selesai merawat semua pasiennya dan bergegas kembali ke kediamannya Namun, dia menyadari bahwa hanya ayahnya yang tersisa Jadi dia bertanya, di mana dia? Weho, Tabib Surgawiji bertanya Zuan, dia tidak masuk Ji Xiaosi bertanya dengan cemas Ah, orang itu, saya sudah mengirim dia pergi Tabib Surgawiji menatap putrinya dengan curiga Kamu kenal dia? Ya, saya bertemu dengannya di jalan Dia membantuku? Jawab Ji Xiaosi Sebuah kerutan terbentuk di dahi Tabib Surgawiji saat dia berkata Menjauh darinya di masa depan Tidak ada orang yang baik di dunia ini Aku tahu pikiran kotor macam apa yang mengalir di kepalanya Petik 2 Wajah Ji Xiaosi memerah Dia tidak seperti pria lainnya Petik 2 Dr. Surgawiji tertawa di kata-kata Heh, dia memang berbeda dari laki-laki lain Saya rasa tidak apa-apa juga Anda tidak akan rugi bergaul dengannya Petik 2 Dari kata-kata ayahnya, Ji Xiaosi menyadari bahwa Zuan sudah didiagnosis Dia dengan cemas bertanya, bisakah dia dirawat? Tentu saja, menurutmu siapa ayahmu? Tabib Surgawiji berkata dengan sombong sambil mengelus janggutnya Namun, kondisinya agak merepotkan Saya perlu meluangkan waktu untuk memikirkannya Petik 2 Senyum berkembang di bibir Ji Xiaosi ini Ya, saya percaya pada kemampuan ayah Ah, ngomong-ngomong Aku berhasil mendapatkan beberapa gowbaus asrip wolf Bukankah kamu sedang mencari mereka untuk obat yang kamu rencanakan untuk dibuat? Petik 2 Tabib Surgawiji tercengang sejenak Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memeriksa barang-barangnya Dan dia menyadari bahwa memang ada gowbaus asrip wolf Wajahnya langsung berubah menjadi pucat Anda pergi ke Wolf Valley Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda? Kamu tidak boleh mengambil risiko untuk hal seperti ini Petik 2 Dia telah memberikan sesuatu kepada putrinya untuk mengusir binatang buas Tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan membunuh asrip wolf Sisa kawanannya tidak akan menutup mata terhadapnya Dia bisa berada dalam bahaya besar karena itu Ji Xiaosi menjawab dengan senyum manis Jangan khawatir, aku tidak memburu serigala asrip itu Saya membelinya dari orang lain Petik 2 Tabib Surgawiji menghela napas lega Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu Siapa yang mampu mengumpulkan begitu banyak gowbau Kakak Zuan yang datang lebih awal Dia tidak memberi tahumu Ji Xiaosi bertanya dengan bingung Kamu membelinya dari Zuan Tabib Surgawiji dengan cepat merasakan ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini Dia buru-buru mengeluarkan uang kertas yang baru saja dia terima sambil bertanya Berapa harga jualnya A sekitar 12 tael perak masing-masing Ji Xiaosi menjawab dengan gagap Persetan, bocah itu benar-benar menjualnya kepadamu dengan harga tinggi Tiba-tiba, Tabib Surgawiji merasa seperti uang kertas yang dia pegang menertawakannya Bagaimana elang seperti di akhirnya dihabisi oleh cacing belaka Sebenarnya, tidak semahal itu Barang-barang ini tidak bisa dibeli dengan mudah di pasar Jawab Ji Xiaosi dengan wajah memerah Dia senang bahwa dia melaporkan harga yang sedikit lebih rendah Atau ayahnya pasti akan menyimpan dendam terhadap kakak laki-laki Su Bagaimana aku bisa melahirkan gadis bodoh seperti itu? Tabib Surgawiji berteriak saat dia kembali ke kamarnya Hanya melihat ekspresi naif di wajah putrinya sudah cukup membuatnya jengkel Bab 29, Bibi Kecil dan Teman Dekatnya Ji Xiaosi menjulurkan lidahnya sebagai tanggapan Dia tiba-tiba memperhatikan buku di kursi Karena penasaran, dia mengambilnya dan melihatnya sekilas Hanya melihat isi satu halaman saja sudah lebih dari cukup untuk mengubah wajahnya semerah apel Dia segera berlari ke arah ayahnya dan berteriak Ayah, bagaimana kamu bisa membaca hal-hal yang tidak pantas ini? Jika Bibi Kecilku melihatnya, dia akan mulai berdebat denganmu lagi Petik 2 Saat itulah Ji Deng Tu teringat bahwa dia telah meninggalkan barang-barangnya Dia dengan cepat mengambil buku itu dari tangan Ji Xiaosi sebelum berkata Huff Aku sudah berpisah dengan ibumu sejak lama, Bibi Kecilmu tidak bisa berbuat apa-apa tentangku Petik 2 Ji Xiaosi menginjak kakinya dengan marah Itu karena kamu selalu bertingkah sedemikian rupa sehingga Bibi Kecil tidak datang ke sini lagi Petik 2 Ui, siapa yang ingin dia datang? Kamu tidak tahu betapa riangnya aku hari ini Ji Deng Tu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, sama sekali tidak ingin membicarakan masalah ini Kamu harus tidur lebih awal malam ini Anda akan kembali ke Akademi besok Mari kita lihat bagaimana Anda akan mengeluh kepada Bibi Kecil Anda saat itu Petik 2 Ji Deng Tu bergegas kembali ke kamarnya dan menutup pintu untuk berlindung Di sisi lain, Zuan baru saja kembali ke Klan Chu saat tiba-tiba menerima pemberitahuan Anda berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk plus 345 rage Zuan terkikik sedikit Sepertinya Tabib Surgawi Ji telah mengetahui bahwa dia telah menjual gobaosnya kepada Ji Xiaosi Sejujurnya, dia merasa sedikit bersalah karena menipu wanita muda yang baik itu Kembali ke kamarnya, Zuan mengambil semangkuk air untuk dirinya sendiri dan mencuci muka dan tangannya Ritual yang biasa sebelum mencoba tangannya di lotre Saat itulah seorang lelaki tua tiba-tiba masuk Orang tua ini berpakaian rapi, tidak ada sedikitpun lipatan yang terlihat di pakaiannya Rambut putihnya disisir rapi di tempatnya, yang menunjukkan karakternya yang ketat Zuan terkejut dengan kemunculan mendadak lelaki tua ini Dia samar-samar ingat yang terakhir adalah kepala pelayan Klan Chu, Hong Song Dia adalah orang yang setia dan bertanggung jawab, sangat dipercaya oleh Patriar Klan Chu Apakah ada sesuatu? Zuan bertanya Hong Song melirik Zuan sebelum akhirnya mengungkapkan niatnya disini Dengan instruksi dari Master, kamu harus pergi ke Akademi setelah kamu benar-benar pulih dari luka-lukamu Syuping akan membawamu kesana besok pagi, jadi aku harus meminta Tuan Muda untuk membuat persiapan untuk itu Petik 2 Zuan tertegun, tapi saya belum pulih dari cedera saya Ayo, sakit, kamu pasti bercanda Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana saya bisa membuang waktu saya untuk belajar Hong Song berkata dengan acu tak acu, Tuan Muda, Anda tidak perlu bertindak Orang yang cedera tidak akan keluar untuk bermain sepanjang hari Masalah ini tidak bisa didiskusikan Seseorang akan mengantarmu ke Akademi besok pagi Petik 2 Zusebuah terkejut bahwa pelayan benar-benar tahu tentang hal ini Tapi tiba-tiba, ia melihat mata Cheng Shuping ini berenang di sekitar tempat, tidak berani menemuinya di mata Dia segera merasakan kemarahan melonjak di dalam hatinya Orang itu mengatakan bahwa dia akan merahasiakannya, namun dia menjualku dalam waktu kurang dari sehari Hong Zhong terus menginstruksikan Zuan beberapa hal lagi sebelum pergi, meninggalkan Zuan dan Cheng Shuping untuk saling menatap Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyimpan rahasia seperti gabus di dalam botol? Zuan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga orang bisa mendengar suara berderit Cheng Shuping segera bergegas untuk memijat punggungnya Dengan senyum mengjilat, dia menjelaskan, kepala pelayan mampir untuk memeriksa luka Tuan Muda, tapi Tuan Muda tidak ada Dia menangkap saya dan mulai memanggang saya Apa yang dapat saya? Aku juga tidak berniat untuk berakhir seperti ini Petik 2 Zhu sebuah mengejek dingin, tapi apa yang kau berjanji padaku sebelumnya? Cheng Shuping dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda, saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Anda menuju ke tempat tabib Suciji untuk memeriksa luka Anda Tidak peduli bagaimana dia mengancam atau menyuap saya, saya tidak menyerah sama sekali Petik 2 Zhuang sangat marah sampai dia hampir ingin tertawa Jadi, aku seharusnya berterima kasih padamu, ya Hahaha, kamu tidak perlu pergi sejauh itu Cheng Shuping menjawab sambil memainkan jari-jarinya dengan malu-malu Namun, jika kamu benar-benar ingin menghadiahiku, aku juga tidak menentangnya Zhuang menamparkan Cheng Shuping di kepalanya Kamu benar-benar berpikir bahwa aku sedang memujimu Cheng Shuping yang marah dengan cepat menopang kedua roti di kepalanya untuk mencegahnya jatuh Dengan suara yang salah, dia mengeluh Tuan Muda, bisakah kamu tidak memukul kepalaku? Seperti yang saya katakan sebelumnya, tatanan rambut ini sangat sulit dibuat Petik 2 Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu Zhuang merasa menggigil di punggungnya karena rasa jijik Ah benar, kemana istriku pergi? Aku sudah keluar seharian, aku ingin tahu apakah gadis itu merindukanku atau tidak Istri apa? Cheng Shuping mengedipkan matanya dengan bingung Zhuang Setelah beberapa saat hening, Cheng Shuping melebarkan matanya saat menyadari Ah, Anda mengacu pada Nona Pertama Dia pergi dengan rindu muda dari klan Pei di pagi hari Dan ketika dia kembali, dia menerima berita bahwa ada masalah yang muncul dengan bisnis keluarga Jadi dia pergi untuk menyelesaikannya Nona Pertama benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini Dia adalah satu-satunya pendukung setengah dari bisnis klan Cu Dan ada begitu banyak hal yang perlu dia perhatikan Akan jauh lebih mudah jika dia seorang pria Petik 2 Wajah Zhuang gelap Apakah Anda meminta pemukulan? Jika dia laki-laki, untuk apa aku di sini? Petik 2 Tuan muda, bukan itu maksudku Jawab Cheng Shuping sambil dengan rendah hati menuangkan secangkir T untuk Zhuang Untuk Zhuang untuk meminta maaf atas kesalahannya Entah bagaimana, Zhuang merasakan dorongan yang sangat kuat untuk memukul Cheng Shuping ketika dia melihat Cheng Shuping bertindak sedemikian rupa Dia akhirnya mengerti mengapa dia, dari melayani sebagai pelayan Cu Zong Tian, akhirnya dikirim ke dapur Ah benar, ada apa dengan Nona Pei? Dia masih ingat bagaimana wanita itu hampir menyebabkan kematiannya di aula leluhur hanya dengan beberapa kata Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sulit untuk membencinya Bukan karena dia memaafkan, tapi miliknya terlalu besar Oh gelombang tuan muda, kamu benar-benar orang yang nakal Apakah anda berpada teman Nona pertama? Cheng Shuping memandang Zhuang dengan tatapan penuh pengertian saat dia dengan sengaja mengulurkan suaranya secara sugestif Yah, Nona Pei memang sangat menarik Tidak ada pria di perkebunan kami yang bisa mengalihkan pandangan darinya ketika dia berkunjung sebelumnya Tuan muda, saya mendukung anda Petik 2 Zhuang tidak bisa berkata-kata Sungguh keajaiban bahwa klan Chu tidak mengirimmu ke istana kerajaan untuk menjadi kasim Petik 2 Senyum Cheng Shuping ini membeku Tuan muda, jangan menakut-nakuti saya Zhuang tidak bisa repot-repot membuang napas bersamanya Siapa yang bertanya padamu apakah dia tampan atau tidak? Yang saya inginkan adalah informasi tentang dia Petik 2 Menurut rumor, Nona Pei tampaknya berasal dari klan istri Ferpei Itu adalah klan besar dengan warisan lebih dari seribu tahun di belakang mereka Dengan sejarah yang bahkan lebih lama dari klan Chu kita Dia berhubungan baik dengan Nona pertama kita, dan sepertinya dia ada di sini untuk belajar di Akademi Bright Moon, jawab Cheng Shuping Zhuang tercengang, dia di sini untuk belajar juga Akademi pribadi klan Chu benar-benar menerima orang luar juga Tapi sekali lagi, mengingat kedekatannya dengan Cu Cu Yan, itu tidak terlalu mengejutkan Tentu saja, Akademi Bright Moon kami terkenal jauh dan luas Mereka yang dari komandan lain sering datang ke sini dengan harapan bisa melanjutkan pendidikan di sana Cheng Shuping berkata dengan bangga Zhuang tidak dapat memahami mengapa Cheng Shuping merasa sangat bangga dengan Akademi yang bahkan tidak dia ikuti Tetapi dia agak terkejut mendengar bahwa Akademi Bright Moon sebenarnya sangat terkenal Sepertinya ayah mertuanya adalah orang yang cukup sombong Namun, ini bukanlah hal yang penting sekarang Dia harus memusatkan perhatiannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Tabib Su Chi Ji terlebih dahulu Sial, Ji Deng Tu itu benar-benar cabul Zhuang mengutuknya sekali lagi di dalam hatinya sebelum dia melanjutkan bertanya Apakah kamu kenal Yu Yan Luo? Yu Yan Luo, mata Cheng Shuping berbinar Tentu saja, dia dulunya adalah kecantikan nomor satu di ibu kota pada tahun-tahun itu Anda tidak tahu berapa banyak pria yang memandangnya sebagai kekasih impian mereka Petik 2 Untuk teman belajar, kamu tahu terlalu banyak Zhuang menatap Cheng Shuping dengan ragu Cheng Shuping dengan cepat melirik sekelilingnya sebelum membungkuk lebih dekat ke Zhuang Tuan muda, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia yang tidak boleh Anda beritahu siapapun Sebenarnya, Tuan Tua dulunya adalah salah satu pengejar Yu Yan Luo, tapi pada akhirnya dia gagal Petik 2 Zhuang heran Dia tidak berpikir bahwa akan ada hubungan seperti itu antara Yu Yan Luo dan Zhu Zong Tian Mengingat sosok cantik yang dia temui di lembah pada hari sebelumnya, dia jelas tidak terlihat sangat tua Namun, dia sebenarnya dari generasi yang sama dengan Zhu Zong Tian Nyonya tua menjadi marah setiap kali masalah ini disebutkan Telinganya hampir robek pada Tuan Tua, Cheng Shuping terkekeh di bawah tangannya Zhu Yan memutar matanya, pikirannya telah diverifikasi Ternyata ayah mertuanya sudah sangat berbelas kasih karena membuang Cheng Shuping ke dapur Tidak heran mengapa orang ini akhirnya ditugasi sebagai rekan belajarnya Dengan bibir longgar seperti itu, tidak ada seorang pun di perkebunan yang mungkin bisa mentolerirnya Tuan muda, Anda satu-satunya orang yang saya beritahu tentang masalah ini Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini Cheng Shuping mengingatkannya Zhu Yan mencibir dingin setelah mendengar kata-kata ini Dia bersedia mempertaruhkan lima koin tembaga yang sudah diketahui seluruh pihak tentang masalah ini Di mana Yu Yan Luo tinggal di Bright Moon City Zhu Yan bertanya, dia harus mencari kesempatan untuk mengunjunginya Bahkan jika bukan karena tugas Jideng Tu, dia setidaknya harus mengklaim kompensasi untuk menyelamatkannya Dia tidak tinggal di kota Bright Moon, jawab Cheng Shuping dengan bingung Dia menikah dengan klut mitz duke, jadi dia harus tinggal di klut mitz komanderi Petik 2 Apa? Zhu Yan tercengang Apakah ini skam? Apakah saya sudah diberi cek kosong? Namun, klan mereka berurusan dengan Batuki, dan mereka memiliki cabang di semua kota besar Mereka juga punya satu di Bright Moon City Mungkin, dia mungkin akan datang untuk pemeriksaan hari-hari ini, tambah Cheng Shuping Zhu Yan akhirnya menghela nafas lega Lega rasanya mendengarnya Jika dia tidak salah, Yu Yan Luo harus tinggal di kota Bright Moon selama beberapa hari ke depan Yang berarti dia punya waktu untuk mengumpulkan uangnya Dia terus mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum mengirim Cheng Shuping pergi Setelah memverifikasi bahwa tidak ada orang lain di sekitar Dia mengeluarkan kibotnya sekali lagi dan memeriksa poin ragenya Sebelumnya, setelah dia mengeluarkan semua pil pembersih sum-sum dari lotere Dia masih memiliki 3.000 poin kemarahan tersisa Setelah itu, dia mendapat cukup banyak dari penjaga klan Yu dan bandit Black Queen Stockett Semua seutuhnya Poin kemarahan saat ini, 22.269 Wow, saya telah menjadi kaya Merasa seperti seorang Taipan, Zhu Yan segera mulai menggambar lotere Seperti yang diharapkan, yang pertama adalah Terima kasih sudah bermain Tidak apa-apa, saya punya uang Zhu Yan tidak terlalu memikirkannya dan terus menggambar lotere Terima kasih sudah bermain Terima kasih sudah bermain Sampai ke-13 kalinya lampu akhirnya berhenti pada kecap 4. Zhu Yan menghela napas lega Dia baru saja memverifikasi pentingnya tidak mengibarkan bendera pada dirinya sendiri Menyadari bahwa jumlah lampu yang berhenti kali ini berbeda dari sebelumnya Dia dengan cepat melihat lebih dekat, hanya untuk melihat buah yang memancarkan cahaya kemasan dari intinya Menurut penjelasannya, buah Qi ini meningkatkan kapasitas Qi seorang pembudidaya Dengan pengalaman hebat Zhu Yan dengan game di kehidupan sebelumnya Dia segera memahami tujuan buah ini Pada dasarnya, itu mirip dengan ramuan EXP Hal-hal baik seperti itu harus segera masuk ke perutnya sehingga pikirannya bisa beristirahat dengan tenang Maka, Zhu Yan segera mengeluarkannya dan menelannya Tanpa diduga, tidak ada percikan jus Sebaliknya, buah itu tampak meleleh begitu memasuki mulutnya Dan aliran Qi dengan cepat memenuhi tubuhnya Segera, aliran Qi ini tampaknya ditarik oleh sesuatu dan melonjak langsung menuju formasi keempat di kulitnya Formasi keempat jauh lebih besar dari tiga sebelumnya Bahkan setelah aliran Qi sepenuhnya berasimilasi ke dalam formasi, itu hanya diisi sepertiga Sebanyak ini, Zhu Yan tidak puas dengan hasilnya Meski terdengar begitu tangguh, efeknya masih kalah dengan cambuk yang dia dapatkan Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit frustrasi Tidak mungkin saya mengandalkan cambuk untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya, bukan Itu akan sangat salah Bab 30, Lubang Neraka Alasan utama mengapa Zhu Yan tidak puas dengan efek buah Qi adalah karena kurangnya akal sehatnya saat berkultivasi Seseorang harus tahu bahwa kultivator biasa di dunia ini harus menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan satu langkah Bahkan Plum Blossom 12 telah berlatih dengan rajin selama lebih dari dua dekade untuk mencapai levelnya saat ini Hanya untuk ditangkap oleh Zhu Yan dalam semalam Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan terkejut dengan laju pertumbuhan Zhu Yan saat ini Selain itu, Phoenix Nirvana Scroll, selain dapat mengaktifkan keyboard, bukanlah artefak biasa Ini menawarkan kepada pembudidaya metode yang tidak konvensional untuk meningkatkan kultivasinya melalui pemukulan Dan pengaruhnya juga jauh melampaui kebanyakan teknik kultivasi Karena kurangnya kontras yang realistis, Zhu Yan berpikir bahwa buah ki kurang luar biasa dari yang sebenarnya Zhu Yan terus menggambar lotere, dan itu adalah buah ki lainnya Pada akhirnya, setelah menggunakan 22.200 poin rage, dia menarik total 16 ki fruits Apakah ini satu-satunya hal yang bisa saya gambar mulai sekarang dan seterusnya? Zhu Yan bergumam dengan jijik Dengan perhitungan cepat, rata-rata ia memperoleh buah ki setiap 14 kali seri Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah peluang mendapatkan hadiah adalah 1 in 10 atau 1 in 20 Jika itu yang pertama, dia benar-benar sial Jika memang yang terakhir, sepertinya peruntungannya masih cukup bagus Mengingat betapa tampannya saya, itu pasti yang terakhir Zhu Yan menelan buah ki satu demi satu Dia menggunakan total 3 buah ki untuk mengisi formasi keempat 5 buah ki untuk formasi kelima, dan 8 buah ki untuk formasi keenam Dengan itu, dia menghabiskan semua buah kinya Satu hal yang Zhu Yan tidak bisa tidak perhatikan adalah bahwa jumlah buah ki yang dia butuhkan Untuk mengisi formasi anehnya tampak tidak asing baginya Tunggu sebentar, bukankah ini deret Fibonacci? Sebagai pejuang keyboard yang mumpuni, ia harus terbiasa dengan segala macam istilah yang terdengar rumit di internet Agar ia bisa tampil pintar di forum internet Ia menyadari bahwa banyak hal di alam ini yang mengikuti deret Fibonacci Seperti susunan kerucut, nanas, daun pohon, jumlah kelopak bunga matahari, sarang lebah, sayap capung, segi empat emas, rasio emas, dan seterusnya Namun, dia tidak berharap jari emasnya ini mematuhi rasio emas juga Apakah deret Fibonacci sebenarnya merupakan aturan tersembunyi dari alam semesta? Zhu Yan tidak bisa merasa senang dengan penemuan ini karena dia tahu bahwa angka-angka dalam deret Fibonacci tumbuh secara eksponensial lebih besar di urutannya Yang berarti bahwa jumlah keyfruits yang dia perlukan di tahap selanjutnya berpotensi mencapai jumlah astronomis Dia tiba-tiba teringat akan pil pembersih sum-sum yang dia makan pada hari sebelumnya Dan dia merasa senang karena telah meningkatkan bakatnya Jika tidak, jika dia hanya mengandalkan buah key, dia akan dikutuk Pada akhirnya, masih jauh lebih bisa diandalkan baginya untuk dipukuli sebagai gantinya Zhu Yan melakukan penghitungan cepat, dan dia menemukan bahwa kecepatan kultifasinya tumbuh ketika dia dipukul oleh cambuk ratapan lebih cepat daripada ketika dia memakan buah key Dan bakatnya hanya di ding yang lebih rendah saat itu Tapi sekali lagi, dia tidak mungkin mencari wanita untuk memukulinya setiap hari, bukan? Sambil menghela nafas panjang, Zhu Yan mengulurkan tangan untuk mengambil sendiri secangkir air untuk diminum Tanpa diduga, saat ia meraih cangkir tersebut, tiba-tiba cangkir tersebut pecah di tangannya Ini membuatnya mengedipkan matanya dengan hampa Butuh beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa ini adalah hasil dari peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba Karena penasaran, dia melakukan beberapa percobaan lagi untuk menguji kekuatannya Di tengah-tengah melakukan hal tersebut, lambat laun ia menjadi terbiasa dengan perubahan pada tubuhnya Kembali ketika dia berada di langkah ketiga dari peringkat kedua, kekuatannya kira-kira setara dengan empat pria dewasa Namun, sekarang dia berada di langkah keenam dari peringkat kedua, kekuatannya sebanding dengan gabungan 20 pria dewasa Tiba-tiba, Zhu Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia mengeluarkan kertas dan menuliskan beberapa angka untuk melakukan beberapa perhitungan Ketika dia akhirnya meletakkan kuasnya sekali lagi, ada ekspresi konflik di wajahnya Itu benar-benar mematuhi deret Fibonacci Jika saya menjumlahkan semua angka dalam urutan sebelumnya, itu menambahkan hingga 20 Apa yang sedang kamu lakukan? Suara jahat tiba-tiba terdengar di ambang pintu Zhu Yan mengangkat kepalanya dan melihat Mituwa berdiri di pintu masuk ruangan Kulitnya masih terlihat layu seperti kulit jeruk yang kering, dan dia sangat kurus sampai-sampai dia merasa seperti akan tertiup angin Anda di sini Namun, Zhu Yan tidak berani meremehkannya Nalurinya memberitahunya bahwa lelaki tua yang penuh teka-teki ini adalah orang yang berbahaya untuk diajak main-main Hmm, mengapa saya berpikir bahwa dia berbahaya? Apakah karena dia terlihat jelek? Tapi tentu saja, Zhu Yan tidak akan menyuarakan pikiran itu dengan lantang Bahkan seorang prajurit keyboard harus memprioritaskan kelangsungan hidupnya daripada mendapatkan poin kemarahan Hmm, kamu tampaknya telah tumbuh lebih kuat Mituwa menatapnya dengan heran Dia mampu membuat terobosan lagi dengan sangat cepat Sepertinya Sutra Phoenix Nirvana memang luar biasa Aku bertengkar dengan beberapa orang ketika aku keluar pada hari sebelumnya Jawab Zhu Yan dengan ekspresi jujur di wajahnya Coba pukul aku sekali Mituwa tidak meragukan Zhu Yan Meskipun sebagian besar alasannya adalah karena dia berpikir bahwa yang terakhir masih tidak memiliki cara lain untuk meningkatkan kultifasinya Ini, saya tidak berani melakukannya Sementara Mituwa sepertinya adalah seorang ahli Zhu Yan masih merasa tidak enak membuat tindakan melawan pria tua yang tampak lemah ini Akan sangat mengerikan jika terjadi kesalahan Tidak perlu khawatir Gunakan saja kekuatanmu untuk melawanku Kamu belum bisa menyakitiku Kata Mituwa Kalau begitu aku akan memukulmu Zhu Yan juga merasa bahwa kekhawatirannya sia-sia Karena itu, dia mengumpulkan kekuatannya dan melemparkan pukulan ke dada Mituwa Namun, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya Mengerahkan hanya sepertiga dari kekuatannya Sebagai pejuang keyboard, tidak pantas untuk mengungkapkan semua kartu saya Bersembunyi di balik tabir anonimitas Pui-pui-pui Maksudku, bertahan sampai akhir adalah hal terpenting dari semuanya Selain itu, dia juga ingin memverifikasi salah satu tebakannya juga Mituwa mengangkat tangannya dengan gemetar Tetapi dia bisa menahan tinjunya tanpa masalah Tidak buruk, tidak buruk Anda telah mencapai langkah keempat dari peringkat kedua Petik dua Betulkah? Zhu Yan berseru dengan takjub Seperti yang saya pikirkan Sangat sulit bagi orang luar untuk mengetahui tingkat kultivasi saya dengan mata telanjang Ini sama seperti yang terakhir kali Dia hanya bisa membedakan level kultivasi saya setelah melihat pukulan saya Karena itu Masih mungkin bagi seorang kultivator yang lebih kuat untuk secara kasar mengetahui peringkat apa yang dimiliki oleh seorang kultivator Yang lebih lemah Mengingat tingkat kultivasi Anda Bukan hal yang mustahil bagi Anda untuk mencapai tingkat master di masa depan Mata Mituwa dipenuhi dengan kegembiraan Dia mengira Zhu Yan tidak berbakat Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dia sebenarnya adalah teman yang baik Tidak perlu waktu lama sebelum yang terakhir siap untuk dimiliki Mituwa tertawa sendiri sebelum berkata Aku dengar kamu akan pergi ke Bright Moon Academy besok Itu benar? Jawab Zhu Yan dengan ekspresi tertahan di wajahnya Pasti ada banyak sepupu dan kerabat dari cabang samping Kelancu di sana juga Pada saat itu Identitasnya sebagai menantu Kelancu kemungkinan akan membawa banyak masalah Paling tidak Begitulah biasanya alur cerita dalam novel Apa yang ditakuti Zhu Yan saat ini bukanlah masalah tapi membuang-buang waktu Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan sekarang Begitu kamu tiba di akademi Cari seorang anak bernama Wei Hongde Tidak peduli bagaimana Anda melakukannya Pastikan untuk membangun hubungan yang baik dengannya Akan lebih baik jika kamu bisa menjadi temannya Kata Mituwa perlahan Wei Hongde Zhu Yan mengulangi nama itu sekali lagi Siapa itu? Apakah dia sepupumu? Apa alasan dibalik dekat dengannya? Petik 2 Anda tidak perlu repot tentang itu Ingat Pastikan untuk tidak mengungkapkan identitasku kepada orang lain Mituwa menjawab sambil tersenyum Hanya saja senyumnya terlihat sangat menakutkan dengan wajahnya yang layu itu Aku memberikan seni rahasia kepadamu Jadi tidak berlebihan bagiku untuk menanyakan hal seperti itu padamu Kan? Tentu saja tidak Jangan khawatir Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa dekat dengannya Senyuman Zhu Yan sangat tulus Di dalam Bagaimanapun Dia ingin tahu apakah akademi pribadi Kelancu benar-benar akan menerima orang luar Dengan nama keluarga yang berbeda Mungkinkah dia menjadi menantu laki-laki Sama seperti saya Baiklah Kamu harus istirahat dengan baik Old Mi menepuk pundaknya sebelum pergi dengan gemetar Setelah mengirim Mituwa pergi Zhu Yan beristirahat malam itu dan berbaring di tempat tidurnya Dia mencoba merumuskan rencana untuk mendapatkan Dudou Yu Yan Luo Tetapi meskipun memeras otaknya sampai titik botak akan segera muncul di kepalanya Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang layak Pada akhirnya Sambil menggumamkan kutukan pada tabib surga Wiji Dia perlahan-lahan tertidur Keesokan paginya Cheng Shuping memasuki kamarnya untuk membangunkannya dengan sarapan di tangan Melihat makanan yang disajikan kepadanya Zhu Yan tiba-tiba merasa bahwa Cheng Shuping tidak lagi merusak pemandangan Rasanya cukup menyenangkan memiliki rekan belajar yang memenuhi setiap kebutuhannya Setelah makan Dia menyaret Cheng Shuping ke Bright Moon Academy bersamanya Karena itu adalah perintah dari ayah mertuanya, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya Dia hanya harus mencari kesempatan untuk menyelinap keluar nanti Hmm, mengapa kita meninggalkan Chu Isted? Petik 2 Akademi Bright Moon terletak di timur kota Petik 2 Oh, Zhu Yan sedikit bingung mengapa Akademi Pribadi Klan Chu terletak begitu jauh dari perkebunan Namun, ketika dia menemukan dirinya berdiri di depan sekelompok bangunan megah Mulutnya terbuka lebar Pintu masuknya tinggi dan megah Dan ada sebuah pelakat dengan tulisan Bright Moon Academy tergantung di atasnya Setiap kata-kata ini tampaknya diresapi dengan kipedang Memberi mereka ujung yang tajam Melihat dari jauh, ada asrama dan berbagai macam bangunan Sehingga dia tidak bisa melihat ke ujungnya dengan satu tatapan Untuk sesaat di sana, dia berpikir bahwa dia telah kembali ke masa kuliahnya di kehidupan sebelumnya Hanya saja Akademi Bright Moon ini, tanpa diragukan lagi, lebih besar daripada universitas manapun yang dia kenal Apakah Akademi Pribadi Klan Chu sebesar ini? Zhu Yan bertanya dengan bingung Akademi swasta apa? Cheng Shu Ping bingung dengan ucapan itu Bukankah Bright Moon Academy adalah akademi swasta yang dibangun oleh Bright Moon Duque? Zhu Yan mulai menyadari bahwa dia mungkin telah salah paham di sini Tuan muda, jangan bicara omong kosong Anda mungkin membawa bencana bagi guru Wajah Cheng Shu Ping memucat karena ngeri saat dia dengan cepat menarik Zhu Yan ke samping untuk menjelaskannya padanya Akademi Bright Moon berada langsung di bawah Menteri Upacara Pemimpin dari sembilan menteri Ini berfungsi sebagai fasilitas untuk membina individu-individu berbakat untuk istana Petik 2 Di bawah penjelasan Cheng Shu Ping, Zhu Yan akhirnya memahami situasinya Ternyata di dunia ini, dari tiga tuan dan sembilan menteri sampai ke guru biasa dan petugas pajak Semua posisi resmi dimonopoli oleh para pembudidaya Untuk menghindari para bangsawan mendominasi posisi resmi, lagi pula, mereka yang berlatar belakang berbeda memiliki keunggulan bawaan dalam hal mengasuh para pembudidaya Kaisar telah memerintahkan agar akademi dibangun di seluruh negeri, mempromosikan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi Dengan demikian, warga sipil biasa diizinkan untuk menghadiri akademi juga Setiap orang, terlepas dari apakah seseorang adalah keturunan bangsawan atau biasa, harus belajar di Akademi Pembudidaya Tingkat Kabupaten untuk memenuhi syarat untuk ujian tiga tingkat, yaitu ujian prefektur, ujian modal, dan ujian kekaisaran Nama-nama itu mirip dengan yang diingat suan dari dunia sebelumnya, tetapi subjek yang diuji sangat berbeda Apa yang diuji di dunia sebelumnya adalah empat buku dan lima klasik sedangkan kultivasi di dunia ini Ujian biasa pertama-tama akan diadakan di Akademi Tingkat Kabupaten yang terletak di kota-kota besar, seperti Akademi Brightmoon Mereka yang tampil spektakuler dalam ujian akan dipilih dan dikirim ke pusat administrasi yang dipimpin oleh Jenderal Prefektur untuk bersaing dengan bakat dari kabupaten lain di prefektur yang sama dalam ujian prefektur Mereka yang lulus ujian prefektur akan memenuhi syarat untuk melayani sebagai pejabat, tetapi mereka dibatasi pada posisi yang lebih rendah Jadi, kebanyakan orang akan memilih untuk melanjutkan ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam ujian modal Di sana, mereka akan bersaing dengan talenta yang dipilih dari berbagai prefektur untuk memperebutkan gelar Kapital Scholar Mereka yang menjadi sarjana modal kemudian akan berpartisipasi dalam ujian kekaisaran yang secara pribadi diselenggarakan oleh kaisar sendiri Jika seseorang melakukannya dengan baik di sana, dia akan dapat naik pangkat dan mulai dari titik yang tinggi Selain itu, kaisar juga merupakan ahli terkuat di dunia ini Hanya petunjuk darinya sudah cukup untuk mengimbangi bertahun-tahun kultifasi Tentu saja, ini adalah jalan yang diambil oleh individu-individu paling berbakat Mayoritas orang tersingkir dalam ujian biasa tingkat kabupaten Mereka dapat memilih untuk bekerja lebih keras dan berpartisipasi tahun depan atau memilih posisi akademis Karena sebagian besar pejabat adalah kultifator, mereka tertarik untuk melanjutkan kultifasi mereka Ketika sampai pada urusan administrasi yang rumit, mereka hampir tidak dapat diganggu untuk menanganinya secara pribadi Jadi, mereka akan mempekerjakan beberapa penasihat dan bawahan untuk menangani mereka Para penasihat dan bawahan ini biasanya adalah mereka yang gagal dalam ujian biasa tingkat kabupaten atau tidak memiliki bakat untuk berkultifasi sama sekali Namun, itu juga bukan jalan keluar yang buruk Jelas, niat Cu Zongtian untuk membuatnya menghadiri Akademi Bright Moon agar dia berjalan di jalan ini Selain kultifasi, Akademi juga memberikan pengetahuan esensial kepada siswa tentang mata pelajaran lain seperti hukum, ekonomi, dan sebagainya Tuan muda, berhenti berdiri di sana dalam keadaan linglung dan masuklah Cheng Shuping menasihati dia Aku akan menunggumu di pintu masuk sampai kamu dibebaskan dari Akademi Petik 2 Zuan Petik 2 Sial Tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan studi saya di kehidupan saya sebelumnya Tetapi begitu saya datang ke dunia ini, saya akan belajar lagi Di lubang neraka apa aku terjebak Terima kasih telah menonton!